Tuan, ada apa dengan kolam surgawi? Feng Yun sedikit bingung saat dia berkata, Kolam surgawi ini sangat bermanfaat bagimu, tetapi setiap penggarap alam mendalam langit yang mendalam atau setengah langkah surga yang memasukinya akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan jiwa dewa dan menjadi alam mendalam surga. Fan Xingjuan menjawab dengan lembut, Jika seseorang ingin menerobos alam mendalam surga, dia perlu mengolah jiwanya ke alam mendalam surga dan mengembangkan jiwa surgawi. Menjadi jiwa dewa, ini sepertinya tidak ada gunanya bagiku, kan? Feng Yun bingung. Dia telah mengembangkan lautan kesadarannya ke alam surga yang mendalam dan membentuk jiwa surgawinya. Jika kolam surgawi ini sesederhana memadatkan jiwa surgawinya, itu tidak akan berguna baginya. Dia telah mencapai tahap puncak alam mendalam langit dan jiwanya telah berevolusi menjadi jiwa dewa. Itu hanya masalah waktu sebelum dia menembus alam mendalam surga. Fan Xingjuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kolam dewa ini bukan hanya manfaat kecil. Selain membantu orang membentuk jiwa dewa, kolam itu juga memiliki sumber energi paling murni tanpa atribut apapun. Selama Anda bisa menyerap energi itu, tidak perlu khawatir tentang alam mendalam surga. Jantung Feng Yun melonjak. Jika dia bisa mempercepat kemajuannya ke alam heaven profound realm, mungkin divine pond ini benar-benar berguna. Setelah Fan Xingjuan menjelaskan, Feng Yun akhirnya mengerti apa yang terjadi dengan jiwa dewa ini. Alam rahasia kolam jiwa surgawi adalah salah satu dari tiga tempat menakjubkan di wilayah timur. Itu ada di celah kehampaan dan hanya dibuka sekali setiap seratus tahun. Ada banyak benda suci, bahan suci, binatang buas, dan bahkan tempat yang indah seperti kolam jiwa surgawi. Kolam jiwa surgawi dapat membersihkan lautan kesadaran seseorang, memungkinkan alam mendalam langit puncak dan alam mendalam setengah langkah surga untuk memadatkan jiwa surgawi mereka dan memahami keberadaan kekuatan surgawi. Selain itu, ada juga mata air surgawi tanpa atribut yang memungkinkan seseorang untuk menerobos ke alam tahap mendalam surga dari alam mendalam setengah langkah surga. Namun, kolam jiwa surgawi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapapun sesuai keinginan mereka. Karena kolam jiwa surgawi ini secara paksa ditempati oleh selusin kekuatan super besar di wilayah timur, tidak mungkin bagi kekuatan lain dan pembudidaya nakal untuk masuk. Itu hanya akan terbuka sekali setiap seratus tahun, dan itu hanya akan bertahan paling lama sebulan. Jika mereka tidak bisa keluar dalam bulan ini, mereka mungkin terjebak di sana selama seratus tahun. Orang harus tahu bahwa ada banyak binatang buas di dalam, dan jika mereka terjebak selama seratus tahun, maka situasinya bisa dibayangkan. Apakah kamu tertarik? Sekitar setengah bulan kemudian, alam rahasia kolam jiwa surgawi akan terbuka, dan klan penggemar kami akan mengambil mayoritas setiap tahun. Kami dapat mengirim 50 orang. 50 orang ini akan menjadi murid paling menonjol di klan. Saya sudah merekomendasikan Anda, tetapi beberapa orang tua mengatakan bahwa pembudidaya Anda tidak cukup. Sekarang, Anda adalah alam mendalam langit puncak. Mari kita lihat siapa lagi yang tidak yakin, kata Fan Singjuan tanpa marah. Di mana lokasi yang tepat dari kolam jiwa surgawi? Feng Yun bertanya. Fan Singjuan berkata, ada 40 ribu mil jauhnya di barat. Oh, Feng Yun menjawab. Pada saat ini, Feng Yun memikirkan gadis-gadis di pagoda hitam. Selain Longsu, gadis-gadis lainnya belum mengembangkan jiwa dewa. Itu adalah hal yang luar biasa tentang menjadi surga yang mendalam. Itu adalah kesempatan langka bagi Cheng Yu dan yang lainnya. Feng Yun berencana membawa mereka semua untuk menikmati manfaat dari kolam jiwa surgawi sehingga mereka dapat mengembangkan jiwa-jiwa dewa dan maju ke alam mendalam surga lebih cepat. Secara alami, Feng Yun tidak akan meminta tempat dari klan penggemar untuk mereka. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Yang perlu dia lakukan hanyalah memasukkan mereka ke dalam pagoda hitam. Semuanya tidak menjadi masalah. Kolam jiwa surgawi ini hanya terbuka setiap 100 tahun sekali. Ini sangat bermanfaat bagi mereka. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Feng Yun berpikir dalam benaknya. Pergi ke alam rahasia kolam surgawi yang terpisah ribuan mil dari klan penggemar bukanlah keputusan yang bisa dibuat dengan segera. Klan masih perlu mengatur kandidat terakhir dan pendamping untuk perjalanan ini. Semua ini membutuhkan diskusi dan diskusi dari petinggi di sekte untuk membuat pengaturan perjalanan. Pada saat ini, dia mengingat sesuatu dan berkata, Kali ini, ada lebih dari 10 anak dalam keluarga yang ingin pergi bersamamu. Bagaimana dengan ini? Kamu memiliki posisi tertinggi di antara anak-anak ini. Kamu dapat merawat mereka. Jangan diganggu oleh orang lain. Apakah ini akan mempengaruhi mereka? Feng Yun bertanya dengan cemas. Meskipun klan penggemar lebih khusus tentang senioritas, beberapa putra dan keponakan mereka puluhan tahun lebih tua darinya. Dia takut mereka tidak akan mematuhi perintahnya. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan meminta seseorang untuk memperingatkan anak-anak itu, kata Fan Xinjuan. Feng Yun tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyetujui masalah ini. Setelah tiga hari, dia akan dapat mengikuti 49 murid sekte tersebut ke alam rahasia jiwa surgawi. Pada saat yang sama, Fan Xinjuan juga memberitahu Feng Yun bahwa perjalanan ini tidak akan berjalan mulus. Dia harus siap bertarung kapan saja. Ini karena tidak hanya ada orang-orang dari Fan di Ghost God Pond, akan ada juga orang-orang dari pasukan lain. Pasti akan ada beberapa bentrokan di antara orang-orang ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari di alam rahasia jiwa surgawi. Setelah Fan Xinjuan selesai berbicara tentang kolam, Feng Yun mulai menggodanya. Mengambil keuntungan kecil darinya. Little Perf, aku tidak akan pergi bersamamu kali ini, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Fan Xinjuan mencubit pipinya dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Feng Yun meringkuk di dadanya dan menjawab. Pada saat ini, Feng Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan, saya berpikir untuk pergi keluar setelah menembus alam mendalam surga. Saya mungkin tidak dapat kembali satu atau dua bulan mungkin lebih. Hah, kau berencana pergi ke mana? Fan Xinjuan sedikit terkejut dan berkata, Kekaisaran Phoenix. Feng Yun menjawab, aku akan mencari seseorang. Setelah itu, aku mungkin akan pergi ke klan Meng untuk menemui bibiku. Hem, apanya yang terburu-buru. Kamu bisa mengejar nanti ketika kekuatanmu menjadi cukup kuat untuk berkeliaran di dunia dengan bebas. Alis Fan Xinjuan sedikit berkerut saat dia berkata, Maaf Tuan, saya harus pergi. Saya memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan. Feng Yun berkata dengan masam. Fan Xinjuan menghela nafas ringan dan berkata, Oke, tapi berjanjilah padaku kamu tidak akan mempertaruhkan nyawamu dan kembali dengan selamat. Saya berjanji. Setelah itu, Feng Yun dan Fan Xinjuan mengobrol lama. Terakhir Feng Yun tidur sambil meletakkan kepalanya di pangkuannya. Setelah tiga hari, di aula besar Fan Clan, 50 pembudidaya muda sejati yang luar biasa berkumpul bersama. Sebagian besar dari 50 orang ini adalah prajurit alam mendalam setengah surga, dan mereka sudah setengah langkah menjauh dari alam mendalam surga. Beberapa dari mereka adalah peak sky profound realm, tetapi mereka telah memperoleh sejumlah tempat dengan mengandalkan keunggulan mereka sendiri. Mereka mampu membawa mereka ke kolam jiwa surgawi. Keuntungan dari beberapa peak sky profound realm ini adalah fisiknya luar biasa, atau mungkin dia adalah keturunan langsung dari beberapa orang besar. Itu sebabnya mereka dipilih. Jika tidak, dalam situasi seperti itu di mana hanya ada beberapa beku, bukan giliran mereka untuk menempati tempat ini untuk saat ini. Orang harus tahu bahwa ada banyak orang di klan Fan yang terjebak di alam mendalam setengah langkah surga. Dan kolam jiwa surgawi dibuka sekali dalam seabad. Itu adalah kesempatan besar. Fan Jia Ying menyemangati 50 orang ini, berharap bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini dan menjadi prajurit surga yang mendalam sesegera mungkin untuk melayani sekte tersebut. Pada saat yang sama, dia memperingatkan mereka untuk tetap bersatu dan tidak membiarkan emosi mempengaruhi mereka. Akhirnya, dia mengumumkan bahwa Fan Jingguo akan memimpin kelompok itu ke lereng. Setiap orang harus mendengarkan pengaturan Fan Jingguo. Fan Jingguo adalah tetua pertama dari klan Fan, kekuatannya hanya kedua dari Fan Jia Ying di klan. Selain dia, beberapa tetua lainnya juga bepergian dengan kelompok Feng Yun demi keselamatan mereka. Setelah mengumumkan semua ini, Fan Jingguo melambaikan tangannya dan membawa sekelompok orang ke lapangan luas di mana sebuah kapal terbang besar diposisikan di tengah lapangan. Itu sangat jauh dari Fan Clan. Clan secara khusus menyiapkan kapal terbang untuk perjalanan. Semua orang naik ke kapal. Fan Jingguo berkata dengan keras saat dia memimpin dan melompat ke kapal. Di belakangnya, para tetua mengikuti kemudian 50 orang termasuk Feng Yun melompat ke dalam kapal. Feng Yun, jaga dirimu baik-baik. Pada saat ini, transmisi suara Fan Xingjuan terdengar di telinga Feng Yun. Feng Yun berbalik untuk melihat Fan Xingjuan yang berdiri di samping Fan Jia Ying dan mengangguk dengan senyum meyakinkan. Pada saat ini, Fan Jingguo menatap kapal terbang melalui kirohnya. Detik berikutnya kapal terbang itu sudah menjadi seberkas cahaya, terbang ke langit. Kecepatan kapal sangat cepat. Meski begitu, butuh 10 hari bagi mereka untuk mencapai daerah perbukitan. Untuk menghabiskan waktu, orang-orang mulai mengobrol, beberapa duduk dan mulai bermeditasi. Kakak senior Feng Yun, sementara Feng Yun melirik ke bawah dari kapal, melihat gunung dan sungai di tanah, sebuah suara muncul dari belakangnya. Feng Yun menoleh untuk melihat ke belakang, ternyata Fan Ang yang memanggilnya. Fan Ang memiliki ekspresi yang tulus saat dia memandang Feng Yun dengan hormat. Kakak Ang, melihat Fan Ang menyapanya dengan ekspresi tulus, Feng Yun juga membalas dengan senyuman lembut. Kakak Feng Yun, Anda benar-benar jenius. Saya mendengar bahwa Anda telah mencapai tahap puncak dari alam mendalam langit. Haha, tidak apa-apa, hanya sedikit keberuntungan. Feng Yun tertawa kecil dan berkata, saat Fan Ang memimpin untuk berinteraksi dengan Feng Yun, pria dan wanita muda lainnya juga menyapa Feng Yun satu persatu. Semua orang tampak bersemangat untuk mengobrol dengan Feng Yun. Bagaimanapun, Feng Yun memperoleh prestise yang sangat besar dari generasi muda kelari. Pada saat ini, Feng Yun juga memperhatikan Fan Xiulan yang berdiri dengan tenang di geladak, dengan tenang menatap dunia yang luas. Sepuluh hari kemudian, kapal terbang itu akhirnya tiba di daerah perbukitan. Penatua Jingguo sudah memberitahu semua orang bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka. Daerah perbukitan itu relatif sepi. Kecuali beberapa gunung tinggi dan punggung bukit yang indah, kebanyakan dari mereka adalah dataran. Hamparan luas itu tidak ada habisnya. Langit biru sejernih air, dan rerumputan yang lebat. Ketika kelompok itu tiba di dekat pembukaan kolam dewa hantu, sudah ada banyak orang dan kuda yang ditempatkan di sana. Feng Yun hanya memiliki kesan terbatas tentang kekuatan ini dalam catatan, jadi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Fan Ang memberitahunya melalui transmisi suara. Masing-masing dari mereka membawa pedang kuno di punggung mereka, dan yang memegang kapak adalah anggota geng kapak surgawi. Yang memakai pola matahari dan bulan adalah orang-orang dari sekte Sun Moon, dan yang memakai pola api adalah orang-orang dari klan api berkobar. Kekuatan super ini semuanya adalah penguasa wilayah sekitarnya. Masing-masing dari mereka memiliki 30 kuota untuk memasuki kolam jiwa surgawi, sedangkan yang lebih lemah hanya memiliki 20 atau 10 kuota. Ketika orang-orang dari Fan tiba, para pemimpin dari banyak kekuatan datang untuk menyambut mereka dengan antusias, menunjukkan rasa hormat mereka kepada Fan Clan. Qigong mulai berbicara dengan mereka, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum tipis. 20 pembudidaya alam mendalam surga lainnya menjaga para murid, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seorang tetua mengambil kesempatan untuk memberitahu Feng Yun dan yang lainnya tentang hal-hal yang harus mereka perhatikan ketika mereka memasuki kolam jiwa surgawi. Feng Yun memiliki pemahaman yang samar tentang kolam jiwa surgawi, dan pada saat yang sama, dia tahu apa yang harus dia perhatikan. Dengan begitu banyak orang berkumpul bersama, beberapa gesekan pasti akan terjadi. Sebagian besar kekuatan memiliki permusuhan satu sama lain. Tetapi karena keadaan khusus, tidak ada yang membuat masalah sekarang. Setelah menunggu beberapa jam, cuaca di langit tiba-tiba berubah. Awan gelap mulai melonjak di daerah ini. Badai dahsyat tiba-tiba menyerang. Setelah beberapa saat, ada guntur dan kilat lagi. Kekuatan surgawi yang menakutkan membuat orang merasa sulit untuk menolak. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, gelombang petir muncul di langit. Retakan kecil tampaknya perlahan terbuka di langit. Melalui celah itu, orang bisa melihat bahwa sepertinya ada ruang lain di dalamnya. Pohon kuno, bunga spiritual, rumput aneh, binatang buas, semua jenis makhluk melintas. Ada juga genangan air biru tua yang memancarkan kabut murni. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Cepat, cepat, lihat, celah di kekosongan telah terbuka. Ini bagus, itu hanya muncul sekali setiap seratus tahun. Kolam jiwa surgawi ada di dalam. Semuanya, cepatlah, jangan cemas. Retakan hanya akan stabil setelah dibuka untuk sementara waktu. Saat ini, petir surgawi adalah yang paling kuat. Setelah mendekat, hanya kematian yang menunggu. Aku sudah melihat Divine Soul Pond. Kolam yang indah itu, tidak heran jika kolam ini memungkinkan orang untuk memadatkan jiwa mereka. Kali ini, saya pasti akan memadatkan jiwa surgawi saya. Saya pasti akan mampu menembus ke alam tahap rilem mendalam surga di masa depan. Cepat dan buru-buru, kamu harus menempati posisi yang bagus. Banyak orang tidak bisa menahan godaan dan dengan cepat bergegas menuju celah. Namun, mereka segera disambar petir. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum meledak menjadi pasta daging. Mereka semua adalah pembudidaya alam mendalam setengah langkah surga, tetapi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan petir ungu terlalu menakutkan. Ketika semua orang melihat adegan ini, kulit kepala mereka semua mati rasa. Kekuatan petir ungu tidak lebih lemah dari serangan alam mendalam surga. Bahkan, itu bahkan lebih kuat. Dengan penghalang alami ini, sudah cukup untuk membuat banyak orang berhenti di jalurnya. Namun, banyak tetua alam mendalam surga tahu bahwa begitu celah terbuka lebih. Lebar, petir ungu ini akan melemah secara signifikan. Pada saat itu, mereka akan dapat mengirim murid-murid mereka masuk. Mereka harus menerobos penghalang surgawi sendiri. Secara alami, mereka tidak akan masuk, karena godaan dari segala sesuatu di dalam tidak hebat lagi. Setelah beberapa orang pertama meninggal, yang lain tidak berani bertindak gegabu. Namun, beberapa murid dari kekuatan super semuanya mengeluarkan perisai surgawi pertahanan mereka dan bergegas menuju celah kosong. Dengan bantuan Divine Shield, kerusakan petir ungu pada mereka telah berkurang ke titik terendah. Mereka memaksa masuk. Murid-murid Van Klan juga menjadi bersemangat, mengeluarkan harta pertahanan mereka, berpikir untuk masuk. Namun, penatua pertama berkata, tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika kita bisa masuk sekarang, kita harus membayar mahal. Kita tidak perlu berjuang untuk ini. Kita hanya perlu memasuki kolam jiwa surgawi. Selama mereka dapat menuai manfaat paling banyak dari kolam jiwa surgawi, tidak perlu melukai mereka secara serius. Ini tidak bermanfaat untuk membentuk jiwa surgawi. Setelah setengah jam, melihat semua orang terlihat bersemangat, tetua pertama akhirnya mengizinkan semua orang masuk. Mereka semua mengeluarkan senjata surgawi mereka dan dengan paksa menerobos jalan, bergegas masuk. Feng Yun mengikuti semua orang. Namun, dia jauh di belakang yang lain. Feng Yun tidak berani ceroboh. Baut petir ungu ini menakutkan. Untungnya, dia mengenakan jubah pertahanan. Mereka melewati lautan petir dan tiba di sebidang tanah. Ruang ini sedikit lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu seperti benua dunia lain, dipenuhi dengan aura primitif. Tidak ada suara guntur di sini, dan tampaknya jauh lebih tenang. Itu tidak jauh berbeda dari hutan belantara di luar. Pohon-pohon kuno itu hijau dan subur, dan bunga-bunga dan tanaman-tanaman spiritualnya kaya dan indah. Semuanya sangat alami dan indah. Kakak Feng Yun, cepatlah pergi. Fan Ang berkata kepada Feng Yun, Kalian silakan, aku segera datang. Feng Yun menjawab, secara alami, Feng Yun memiliki alasannya sendiri. Dia memikirkan Cheng Yu dan gadis-gadis lain yang berada di dalam pagoda hitam. Dia tidak bisa melepaskannya di depan orang lain. Oke, Fan Ang ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Di bawah kepemimpinan Fan Xiulan, Orang-orang klan penggemar tidak membuang waktu dan langsung masuk ke kedalaman alam rahasia di mana kolam jiwa surgawi berada. Feng Yun mengamati dengan cermat. Tingkat bunga dan tanaman spiritual di sini sebenarnya tidak rendah. Jangan sampai peringkat langit. Ada tanaman spiritual peringkat tinggi di mana-mana. Dan kadang-kadang, tanaman spiritual peringkat langit kelas atas dapat ditemukan. Tidak ada yang memetik bunga dan herbal spiritual ini. Mungkin di mata mereka, tanaman ini tidak lagi berguna bagi mereka. Mereka semua memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin untuk bergegas ke kolam jiwa dan menyingkat jiwa surgawi mereka. Yang paling penting adalah menerobos ke alam mendalam surga. Tidak ada yang menginginkannya, itu sempurna untukku. Feng Yun berkata dengan gembira, dan kemudian dia memetik beberapa bunga dan tumbuhan spiritual yang berharga di dekatnya dan memasukkannya ke dalam pagoda hitam. Dia sementara tidak bisa menggunakan ini, tapi dia bisa menanamnya di pagoda hitam. Siapa yang tahu kapan dia akan membutuhkan mereka di masa depan. Feng Yun berjalan santai di sepanjang jalan, memetik bunga liar dan memetik herbal roh. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Kadang-kadang bertemu dengan binatang roh obat itu, dia juga langsung ditakuti oleh kinaga sejati Feng Yun. Setelah tiba di ruang terpencil, Feng Yun memanggil gadis-gadis. Segera tiga gadis muncul di depan Feng Yun, ada Cheng Yu dan saudara rubah Ye Qingge dan Ye An. Ye Qingge dan Ye An muncul dalam wujud manusia, telinga dan ekor rubah mereka telah disembunyikan oleh teknik rahasia. Sekarang mereka tampak tidak berbeda dari manusia. Cheng Yu dan dua rubah muncul di luar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Feng Yun sudah memberi tahu mereka tentang kolam jiwa surgawi. Hem, jadi ini adalah alam rahasia kolam jiwa surgawi. Luar biasa, suster rubah kagum dengan sekitarnya dan berseru ringan. Di sisi lain, Cheng Yu pindah ke Feng Yun, melingkarkan lengannya di lehernya dan menciumnya. Setelah sepuluh menit kemudian, Feng Yun memimpin tiga gadis dan menuju ke kedalaman alam rahasia kolam jiwa surgawi. Kolam jiwa surgawi adalah tempat yang aneh, dikelilingi oleh pegunungan dan lembah. Ada banyak bis tingkat tinggi di sekitarnya. Mereka melahap langit dan bumi dan melindungi kolam jiwa surgawi. Pohon-pohon kuno, bunga spiritual, dan rumput aneh tampaknya menyerap esensi kolam. Mereka semua penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Level mereka juga tidak rendah, membuat lingkungan di sini sangat tenang dan indah. Ketika Feng Yun tiba di sini, dia menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang memasuki kolam jiwa surgawi. Sebaliknya, mereka bertarung melawan binatang roh itu. Binatang roh ini telah menyegel tempat ini lapis demi lapis. Tubuh mereka yang kuat membentuk perisai terkuat. Siapapun yang mendekati kolam jiwa surgawi akan diserang tanpa ampun. Ada lebih dari seribu binatang roh ini, dan mereka seperti kawanan binatang buas, singa, harimau, macan tutul, serigala dan elang, semua jenis binatang roh ada di tempat ini. Banyak dari mereka ingin dengan paksa menerobos penghalang dari binatang-binatang ini dan memasuki kolam jiwa surgawi, tetapi mereka tampaknya sangat lemah. Meskipun mereka adalah pembudidaya rilem mendalam setengah surga atau panggung puncak langit, mereka tampak pucat dan tidak berdaya ketika dihadapkan dengan begitu banyak binatang roh alam mendalam langit di sekitar mereka. Tubuh fisik dan serangan mereka yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dirusak oleh senjata biasa. Untuk sementara waktu, pertempuran terbentuk antara manusia dan binatang. Darah memercik tanpa henti, raungan dan tangisan sengsara tak henti-hentinya terdengar di telinga mereka. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu di depan mereka, untuk menjadi penggarap alam mendalam surga sejati, mereka harus memberikan segalanya. Selama dia bisa menjadi alam mendalam surga, mereka tidak takut dengan alam mendalam setengah surga ini. Bahkan, mereka bahkan bisa menekan mereka, membuat mereka tunduk, dan menjadi heaven profound realm bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa membunuh dua burung dengan satu batu. Berengsek, ada begitu banyak binatang roh. Cheng Yu mengutuk saat dia melihat gerombolan binatang itu. Gadis-gadis merasa kulit kepala mereka menjadi mati rasa melihat begitu banyak binatang bersama-sama. Feng Yun memukul bibirnya dan berkata, Ini akan menjadi besar. Ada begitu banyak binatang di tempat ini. Mungkinkah ini adalah surga binatang? Dia tidak bisa diganggu dengan begitu banyak. Tatapannya terus-menerus mencari sesama anggota sekte di klan penggemar. Pada saat ini, Feng Yun menyapu pandangannya ke depan sekali lagi. Dia juga menemukan bahwa orang-orang dari klan Fan bekerja sama untuk melawan beberapa binatang roh. Murid-murid klan Fan semuanya memegang senjata peringkat surga di tangan mereka. Mereka semua adalah elit Fan Clan. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan saat membunuh Spirit Beast. Mereka adalah kelompok yang paling kuat, dan Fan Xiulan juga menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Feng Yun memperbaiki pandangannya pada selusin junior di dalam klan. Dia menemukan bahwa mereka telah sepenuhnya melepaskan kekuatan tempur mereka dan kekuatan mereka telah meningkat banyak. Spirit Beast tidak dapat menahan mereka sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak binatang roh ini, mereka telah lama menerobos pengepungan dan memasuki kolam jiwa surgawi. Feng Yun santai. Mereka adalah jenius dari klan. Secara alami, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan gilirannya untuk membantu untuk saat ini. Kalian bertiga, minggir. Aku akan memberi kalian semua jalan menuju pembantaian. Aku akan mengirim kalian semua terlebih dahulu. Feng Yun berkata kepada saudara perempuan Cheng Yu dan Ye. Tidak, aku tidak akan pergi tanpamu. Cheng Yu dengan tegas menolak Feng Yun dan berkata, kita akan pergi bersama. Jangan khawatir, kita tidak terlalu lemah. Kita bisa menangani binatang buas ini. Ye Qingge dan Ye An juga mengangguk saat niat bertarung melonjak. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama. Kata Feng Yun. Feng Yun berencana mengirim mereka masuk dan kemudian kembali untuk membantu orang-orang dari klan Fan. Tapi sepertinya tidak mungkin terjadi. Sebenarnya, jika Feng Yun ingin menyeberangi binatang buas tanpa bertarung, dia bisa melakukannya dengan mudah dengan mengandalkan pagoda hitam. Tapi dia ingin membantu orang-orang Fan Klan, jadi dia tidak menggunakan pagoda hitam untuk pergi sendiri dan meninggalkan orang-orang Fan Klan. Feng Yun berlari ke depan. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, menyebabkan spirit bis tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sinar cahaya pedang yang membawa api kuat menyapu tubuh mereka. Mengaum, mengaum, binatang roh itu ditebas oleh pedang sampai anggota tubuh mereka terbang kemana-mana. Mereka berteriak kesakitan. Di sisi lain, api surgawi langsung membakar tubuh mereka, membuat mereka semakin sulit untuk melarikan diri. Tubuh spirit bis kuat dan kuat, tetapi kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada Feng Yun, yang telah memahami teknik gerakan tingkat dalam. Dia seperti tanah longsor yang bola bali melalui celah di depan mereka. Selain itu, setelah empat bulan pelatihan, kekuatan Feng Yun meningkat pesat. Semua level keterampilan ini meningkat satu atau dua lapis. Kekuatan tempurnya meningkat tanpa henti. Ki pedang tanpa batas terbelah menjadi seratus, dan para bis di dekatnya dikelilingi oleh serangannya. Tak satu pun dari binatang roh bisa memblokir kekuatan pedang Ki apalagi pedang pembunuh surgawi di tangannya. Cheng Yu dan dua saudara perempuan rubah mengikuti Feng Yun, mengayunkan senjata mereka. Cheng Yu memegang dua belati melengkung di tangannya, usia belati yang tajam bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Feng Yun memperbaiki belati ini sendiri, keduanya senjata peringkat surga kelas tinggi. Dengan bantuan sumber daya yang cukup, kultifasi Cheng Yu juga mencapai tahap puncak dari sky profound realm. Selain itu dia berlatih banyak seni bela diri tingkat tinggi. Dia baru saja mengembangkan fisik yang kuat jika tidak, kekuatannya tidak akan lebih rendah dari kejeniusan Fan Clan. Di sisi lain, Ye Qingge dan Ye Anjenius dari suku mereka, memiliki bakat luar biasa. Di bawah bimbingan Longsu, potensi mereka juga mulai menunjukkan kekuatannya. Kekuatan mereka juga tidak biasa. Terutama, Ye Qingge yang setengah menginjak pembudidaya alam mendalam surga. Sama seperti empat dari mereka, mereka maju sambil membantai binatang roh. Bayangan hitam menutupi langit di atas Feng Yun. Feng Yun mendonga dan merasakan aura yang kuat. Binatang yang kuat, ini adalah kelelawar berekor tiga yang paling kuat di antara banyak binatang roh. Dia melihat bahwa sepasang sayap hitamnya telah menempati lebih dari setengah wilayah di langit. Matanya yang gelap, mulutnya yang haus darah, dan cakarnya yang kuat. Tiga ekornya yang kuat bergerak seperti iblis hitam, membuat orang merasa sangat biadab dan ketakutan. Ini adalah binatang, buas kuno yang bermutasi. Ia suka melahap makhluk, dan itu sangat ganas. Ini adalah binatang buas dengan kekuatan Heaven Profound Realm yang asli. Meskipun itu hanya tahap awal dari alam mendalam surga, itu masih cukup untuk mengejutkan semua orang di sini. Kelelawar berekor tiga telah memperhatikan manusia di sini. Pembantaian kuat yang baru saja ditampilkan Feng Yun telah menarik perhatiannya. Sudah pasti bahwa manusia ini adalah yang paling kuat di antara mereka semua, jadi ia harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Melihat auranya terkunci pada dirinya sendiri, ekspresi Feng Yun sedikit berubah. Kalian para gadis mundur, aku akan menanganinya dulu. Kelelawar berekor melebarkan sayapnya, dan tubuhnya yang besar bergerak seperti gunung, tetapi pada saat yang sama, ia sangat cepat. Itu berlari menuju Feng Yun. Pergi ke neraka. Feng Yun meraung saat dia mengayunkan pedangnya. Niat pedang yang menakutkan meledak. Niat pedang destruktif meledak ke arah tubuh kelelawar berekor tiga satu demi satu. Kicauan, Kicauan, kelelawar berekor tiga memiliki lebih banyak bekas pedang di tubuhnya. Itu segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan daripada mundur. Matanya terbakar amarah saat mengepakkan sayap hitamnya ke arah Feng Yun. Feng Yun menggunakan teknik gerakannya saat dia mundur dengan tergesa-gesa. Sayap hitam dari kelelawar berekor tiga tidak lebih lemah dari senjata kelas tinggi manapun. Melihat serangan terakhir tidak cukup, Feng Yun meningkatkan kekuatan serangannya. Saat berikutnya, pedang Feng Yun ditutupi dengan api emas gelap saat dia menyerang kelelawar berekor tiga. Luka yang dalam tergores di wajahnya. Itu sangat menyakitkan sehingga tubuhnya terus berguling. Sayapnya berputar membabi buta, dan kekuatan ruang terus-menerus tersapu. Level pedang pembunuh surgawi saat ini adalah senjata peringkat surga kelas atas, tapi itu hanya bisa meninggalkan bekas luka yang dalam di atasnya. Itu tidak bisa membelahnya menjadi dua dengan satu serangan pedang. Namun, kekuatan api surgawi yang terkandung dalam serangan pedang sudah mulai perlahan terbakar. Kelelawar berekor tiga adalah atribut gelap. Yang paling ditakuti adalah serangan atribut api. Ketika api surgawi menyentuh tubuhnya, ia mengambil nyawanya. Itu tidak lagi peduli untuk membunuh Feng Yun. Itu benar-benar menyesuaikan tubuhnya dan terbang ketakutan. Kulit spirit Beast of Heaven rang tebal dan tebal. Bahkan api emas tidak bisa langsung membunuhnya. Feng Yun tidak punya waktu untuk peduli tentang hidup atau matinya. Dia pindah ke Cheng Yu dan yang lainnya terlebih dahulu lalu bergegas ke arah Junior Fan Clan. Saat ini, Fan Siulan, Fan Ang, dan beberapa lainnya sedang berurusan dengan dua spirit Beast of Heaven Rangs. Sementara sisanya berurusan dengan binatang roh peringkat langit. Di antara lima puluh dari mereka, beberapa dari mereka sudah menderita luka serius. Untungnya, belum ada yang meninggal. Fan Siulan dan Fan Ang adalah eksistensi paling kuat di antara mereka. Tetapi bertarung melawan dua spirit Beast of Heaven Rangs masih tampak sangat berat. Untungnya, kelompok mereka relatif bersatu. Mereka tidak bertarung sendirian seperti yang lain, tetapi bertarung dalam kelompok. Mereka tidak meninggalkan siapapun, memungkinkan mereka untuk menahan dua binatang peringkat surga. Ketika Feng Yun dan tiga gadis tiba, Fan Ang dan yang lainnya terluka. Meskipun mereka memiliki pil untuk menyembuhkan luka mereka, kekuatan mereka sudah sangat berkurang. Salah satu dari burung gagak emas berkaki tiga itu menembakkan api yang mengamuk ke arah Fan Ang dan yang lainnya. Pada saat ini, Feng Yun turun dari langit dan mendorong Fan Ang ke samping. Dia melambaikan pedangnya dan menyerang gagak emas berkaki tiga. Banyak pedang ki turun dari langit. Kekuatan mereka mengguncang langit dan bumi saat mereka meledakkan ruang di tempat ini sampai runtuh satu demi satu. Kekuatan ki pedang yang kuat membuat orang merasa bahwa Feng Yun bahkan lebih sombong. Gagak emas berkaki tiga memuntahkan banyak api padat yang membakar ke segala arah. Pada saat yang sama, Feng Yun melancarkan pukulan ke arah binatang peringkat surga lainnya yang melawan Fan Xiulan. The Heaven Collapsing Palem terus membuat cetakan telapak tangan dengan banyak bayangan naga. Jejak telapak tangan yang menakutkan itu tampaknya mampu membalikkan langit dan membalikkan lautan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Selain meningkatkan kekuatan tempurnya, Feng Yun juga memiliki niat pedang tingkat dalam sebagai niat telapak tangan. Kekuatannya telah mencapai kekuatan tahap akhir dari Heaven Profound Realm. Kedua spirit bis ini tidak sekuat kelelawar berekor tiga tadi. Mereka baru saja memasuki alam surga belum lama ini. Bukan masalah bagi Feng Yun untuk berurusan dengan mereka. Meskipun Fan Xiulan dapat menangani binatang peringkat surga, tetapi dia memiliki orang lain untuk dilindungi. Jadi dia menahan sedikit jika bukan peringkat surga yang dia lawan mungkin sudah mati di bawah tombaknya. Xiulan tidak bisa tidak menatap Feng Yun, melihat kekuatannya yang luar biasa yang jauh lebih kuat dari sebelumnya dia menjadi agak tersesat di dalam hatinya. Sama seperti Feng Yun, dia juga bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya dalam empat bulan terakhir. Tetapi dia menemukan bahwa masih ada celah di antara mereka dan celah ini tampaknya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dia memanggil Fan Xiulan, dan Fan Ang, kalian segera bawa orang-orang yang terluka ke dalam Divine Pond. Bis peringkat langit itu tidak lagi mampu menahan kalian. Serahkan kedua bis ini padaku. Cheng Yu, kalian juga pergi bersama mereka. Mendengar teriakan Feng Yun, mereka tidak berani ragu dan segera bergegas ke Divine Pond. Itu bukan karena mereka tidak peduli dengan kesetiaan, tetapi karena Feng Yun adalah pemimpin kali ini. Mereka harus mematuhi kata-katanya, dan Feng Yun yakin dia bisa melakukannya. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan menjadi beban bagi mereka. Melihat Fan Xiulan dan yang lainnya sudah membuat jalan, Feng Yun tidak ingin menyanyiakan kekuatan tempurnya. Dia langsung menggunakan kecepatan teknik gerakannya untuk bergegas ke Divine Pond. Setelah lolos dari pengejaran semua spirit bis, Feng Yun menyusul Fan Ang dan yang lainnya. Feng Yun, apakah kamu baik-baik saja? Cheng Yu naik dan bertanya pada saat yang sama. Feng Yun melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja. Setelah jeda, dia menoleh ke Fan Xiulan dan yang lainnya dan berkata, Ini ketiga temanku. Setelah itu Feng Yun memperkenalkan Cheng Yu, Ye Qingge dan Ye An kepada anggota Fan Clan. Anak-anak laki-laki terpana oleh tiga wanita cantik, dan diam-diam melirik Feng Yun yang dikelilingi wanita cantik. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Teriak Feng Yun. Di depan mereka adalah kolam jiwa surgawi yang mereka dambakan. Sepertinya ada semacam kekuatan di sini. Seolah-olah binatang roh itu tidak berani mendekat. Feng Yun akhirnya mengerti mengapa binatang roh itu begitu bersikeras untuk menghentikan manusia masuk ke danau itu karena mereka sendiri tidak bisa masuk, jadi mereka tidak ingin manusia masuk juga. Kolam jernih berwarna biru tua. Gelombang energi berkabut naik perlahan, seolah-olah selubung putih misterius menutupinya. Itu memberi orang rasa keindahan yang kabur. Banyak sumber energi yang kaya dipancarkan di sini. Itu membuat orang merasa seperti melayang di udara. Kekuatan mereka tampaknya meningkat. Jiwa di lautan kesadaran mereka melompat-lompat, membuat orang ingin segera memadatkan jiwa surgawi mereka. Banyak orang telah menyelam ke dalam kolam surgawi dan mencoba memadatkan jiwa surgawi mereka. Fan Ang dan yang lainnya tidak berani ragu. Mereka semua melompat ke kolam surgawi untuk menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk memahami domain kolam. Pada titik ini, tidak ada yang akan terjadi pada siapapun. Jika mereka khawatir tentang orang lain yang memahami jiwa surgawi, mereka pasti akan diserang oleh sebuah kelompok. Feng Yun tidak memperhatikan mereka. Yang lain bergegas ke arah yang tenang. Akhirnya, dia dan gadis-gadisnya membenamkan diri di kolam surgawi. Air hangat membuat mereka merasa nyaman. Feng Yun segera santai. Pikirannya langsung tenang. Kolam jiwa surgawi ini dapat memungkinkan pik sky rilem mendalam atau pembudidaya alam mendalam surga untuk mengolah jiwa mereka dan mengembun menjadi jiwa surgawi. Namun, jiwa surgawi Feng Yun telah lama terbentuk di bawah bimbingan teknik jiwa bintang dan teknik pengendalian jiwa. Dia tidak bisa mengalami keajaiban memadatkan jiwa sama sekali. Memadatkan jiwa surgawi tidak lebih dari mengembangkan lautan kesadaran menjadi entitas fisik. Bahkan setelah tubuh fisik dihancurkan, seseorang tidak akan mati kecuali jika jiwa dewanya juga dihancurkan. Tetapi sebagian besar pembudidaya alam surga yang mendalam tidak memiliki jiwa surgawi yang begitu kuat. Misalnya, jiwa surgawi Feng Yun. Jiwa Feng Yun sudah lebih kuat dari rata-rata pembudidaya peringkat surga. Meskipun dia dapat menggunakan jiwanya untuk melakukan serangan jiwa, tetapi dia ingin melepaskan jiwanya dari tubuhnya sepenuhnya, itu akan sangat sulit. Feng Yun tahu bahwa genangan air ini seharusnya memiliki efek tertentu pada jiwa dewa juga. Mungkin itu bisa memungkinkan jiwa surgawinya menembus alam lain. Begitu dia menyerap energi misterius dari danau, perasaan hangat yang mengalir di hatinya membuatnya merasa sangat nyaman. Di sisi lain, gelombang energi ajaib bergerak menuju jiwa dewanya, dan itu memperkuat jiwa dewanya untuk membersihkan tubuhnya sekali lagi. Sepertinya ingin benar-benar menghilangkan semua kotoran di tubuhnya. Ini adalah tempat ajaib dari kolam jiwa surgawi. Namun, energi ini tidak cukup untuk memungkinkan jiwa surgawinya maju selangkah lebih jauh. Hanya saja dia harus meningkatkan kultifasinya ke Heaven Profound Realm. Pada saat ini, Feng Yun merasa bahwa energi roh tidak cukup. Lagi pula, dia tidak sendirian di danau, yang lain juga menyerap energi. Namun, dia tidak akan membiarkannya begitu saja, karena Singjuan pernah berkata bahwa mungkin ada mata air surgawi di bawah kolam, yang cukup baginya untuk melangkah ke alam surga yang mendalam. Namun, tidak mudah untuk menemukan mata air suci, dan itu membutuhkan banyak uang. Selain itu, ada bahaya yang tidak diketahui di kolam jiwa surgawi, dan tidak ada yang berani menjelajah ke kedalaman kolam surgawi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa kembali. Feng Yun selalu memahami prinsip mencari kekayaan melalui bahaya. Mungkin mata air suci yang dia butuhkan ada di kedalaman kolam jiwa surgawi. Setelah ragu-ragu sebentar, Feng Yun memutuskan untuk mencari di sekitar terlebih dahulu. Jika dia benar-benar tidak menemukan apapun, dia hanya bisa menuju ke tengah kolam surgawi. Feng Yun mulai berkeliaran di sekitar kolam divine, dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan indera surgawinya untuk memindai sekeliling, untuk berjaga-jaga. Indera surgawinya telah berkembang dalam radius seribu mil. Ada beberapa makhluk dalam jarak seribu mil di sekitarnya yang bisa lolos dari telinganya. Feng Yun belum menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia berjalan ke satu arah. Dia baru saja berenang di sepanjang divine pond, jadi dia tidak berani pergi ke tengah kolam untuk saat ini. Namun, Feng Yun belum pergi jauh ketika dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Permukaan kolam yang tidak jauh darinya sebenarnya diliputi warna merah darah. Bau darah melayang. Feng Yun mengerutkan kening dan bergumam. Mungkinkah binatang buas apalagi yang ada di kolam surgawi ini? Feng Yun mulai khawatir. Jika ada binatang buas di bawah air, orang-orang yang telah memahami di kolam jiwa surgawi akan berada dalam masalah. Hanya saja sebelum masuk, Feng Yun telah mendengar bahwa tidak akan ada bahaya di luar kolam jiwa surgawi. Bahkan binatang suci obat itu tidak akan datang untuk menyerang. Ini adalah pengalaman para senior yang telah memasuki kolam jiwa surgawi sebelumnya. Itu tidak mungkin salah. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah dalam seratus tahun terakhir? Feng Yun berpikir dalam hati. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberi fansiulan dan yang lainnya petunjuk. Pada saat ini, Feng Yun merasakan genangan darah lain muncul ke arah lain. Perasaan tidak menyenangkan melanda hatinya. Feng Yun menatap sekeliling. Divine Sense-nya mulai menyebar ke Divine Pond. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Feng Yun sepertinya merasakan sesuatu. Tanpa berpikir, dia terbang dan menyerang dengan seluruh kekuatannya ke satu arah kolam surgawi. Ledakan, serangan telapak tangan Feng Yun begitu kuat sehingga menyerang. Dan menciptakan seribu riak di kolam. Suara ledakan terus bergema di tempat ini. Orang-orang di kolam bangun satu persatu dan melompat keluar dari kolam jiwa surgawi. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Semuanya, cepat dan temukan dia. Kita harus mencabik-cabiknya. Aku hampir memadatkan jiwaku barusan. Aku ingin tahu apakah aku akan dapat mengambil kesempatan ini lain kali setelah diaduk seperti ini. Sialan, siapa yang begitu jahat dan penuh kebencian. Kita pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Cepat, lihat, sepertinya bocah itu yang mengambil tindakan. Mungkinkah orang itu sudah gila? Atau karena dia tidak dapat memadatkan jiwa dewanya sehingga kita tidak bisa tenang? Jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Sial, ayo naik bersama dan bunuh dia dulu. Orang-orang yang keluar dari sou surgawi, pon terus berteriak dan memaki. Jika orang lain yang khawatir tentang sesuatu yang penting selama kultivasi, itu akan menjadi tabu besar. Mata semua orang terfokus pada Feng Yun, dan mereka semua mengungkapkan cahaya yang tak tertandingi. Seolah-olah mereka ingin segera membunuhnya untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Chang Hao Yuf adalah jenius dari Sekte Naga Langit, dan kekuatan tempurnya adalah salah satu yang terkuat. Dia hampir memadatkan jiwa surgawinya sekarang, tetapi setelah begitu ketakutan oleh Feng Yun, dia akhirnya takut sampai kehilangan kesempatannya untuk memadatkan jiwanya. Dia membenci orang yang telah menggunakan kekerasan di sini. Tidak peduli siapa itu, dia harus membuat pihak lain membayar harganya. Anda, Chang Hao Yuf berteriak kaget. Seluruh tubuhnya meledak dengan ki yang kuat, bergegas menuju Feng Yun. Dia meninju dengan tinjunya, tinju kirinya dipenuhi dengan cahaya perunggu. Kekuatannya hampir setara dengan prajurit alam mendalam tahap awal surga. Feng Yun mengerutkan alisnya, tubuhnya berkelebat seperti hantu saat dia menghindari serangan Chang Hao Yuf. Kemudian, dia berlari ke dasar kolam dan menyerang dengan kedua telapak tangannya ke beberapa arah yang berbeda. Ledakan, ledakan, tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi dengan Feng Yun. Mereka bertanya-tanya apakah Feng Yun ingin menghancurkan kolam jiwa surgawi karena dia tidak bisa menyingkat jiwa dewanya. Chang Hao Yuf mengejar Feng Yun tanpa mempedulikan hal lain. Feng Yun mengabaikannya. Setiap kali serangan Chang Hao Yuf tiba, dia sudah berada di arah lain. Pada saat ini, Feng Yun berhenti dan berteriak. Cukup, ada hantu di bawah kolam. Raungan Feng Yun berisi auman naga. Itu mengguncang sekitarnya. Chang Hao Yuf awalnya mengisi daya dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia untuk sementara dihentikan oleh kejutan itu. Pada saat ini, lebih banyak sosok melompat keluar dari dasar kolam. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat sekelompok orang yang muncul lagi dan menyadari bahwa mereka tidak mengenali satupun dari mereka. Mereka segera menyadari bahwa ini pasti sekelompok orang lain. Apakah kamu yang menyergap mereka di bawah kolam? Feng Yun memandang lusinan orang di depannya dan bertanya dengan dingin. Dia sudah tahu dari mana orang-orang ini berasal. Untuk dapat muncul di kolam jiwa surgawi ini, tidak ada orang lain selain orang-orang di wilayah selatan. Retakan kosong ini awalnya ada di suatu tempat antara wilayah selatan dan wilayah utara benua ini, jadi ketika dibuka, dibuka dengan dua pintu masuk di kedua wilayah, akan ada dua individu luar biasa dari kedua belah pihak datang untuk memadatkan jiwa surgawi mereka. Orang-orang dari kedua belah pihak secara alami tidak menerima satu sama lain. Setiap kali dibuka, akan ada sedikit gesekan. Namun, kali ini, orang-orang di wilayah selatan sangat berbahaya. Mereka benar-benar membunuh orang-orang di wilayah utara yang mencoba memadatkan jiwa mereka di bawah kolam surgawi. Jika Feng Yun tidak menemukan ini, dia takut sisi utara akan menderita kerugian besar. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan dapat mendeteksi keberadaan kita. Di antara orang-orang itu, salah satu dari mereka tertawa liar. Kemudian, dia berteriak kaget, Semuanya, keluar dan temui teman-temanmu. Saat suaranya jatuh, sekelompok orang benar-benar bergegas dari tidak jauh. Orang-orang ini berjumlah hampir 3 hingga 400 orang. Masing-masing dari mereka melonjak dengan kekuatan, dan battle intent menggigil. Orang-orang di wilayah utara tidak pernah berpikir bahwa sekelompok orang seperti itu masih akan disembunyikan di sini. Mereka sudah memahami apa yang sedang terjadi di dalam hati mereka. Chang Hao Yuf tidak bisa diganggu oleh kesalahan Feng Yun, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada sekelompok orang lain. Apakah kalian dari wilayah selatan? Chang Hao Yuf berkata dengan mendengus dingin. Chang Hao Yuf, bagaimana kabarmu? Tawa dingin datang dari sekelompok orang. Seorang pria berotot berjalan maju dengan langkah harimau. Dia tampak seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Dia memberi orang rasa penindasan yang hebat. Kamu yang lebih berani. Chang Hao Yuf berteriak marah dengan mata merah. Matanya penuh kebencian, seolah-olah dia bertemu musuhnya. Haha, kamu mengalahkanku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan datang ke sini. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu pergi ke Sekte Pedang Surgawi dan bergabung dengan Sekte Naga Langit. Kebetulan aku, Yue Yong, akan menginjak-injakmu di bawah kakiku lagi. Aku ingin kamu tahu apa itu Sekte Naga Langit. Pria bernama Yue Yong berkata dengan arogan. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Chang Hao Yuf bukan dari wilayah utara, tetapi dari wilayah selatan. Angin perang di wilayah selatan lebih kuat, tetapi kekuatan utama mereka tidak sebanyak wilayah utara. Sekte Harimau Iblis adalah salah satu kekuatan tertinggi wilayah selatan, dan Yue Yong berasal dari Sekte Harimau Iblis. Ketika mereka masih muda, Chang Hao Yuf dan Yue Yong sama-sama pemuda yang ingin bergabung dengan Sekte Harimau Iblis selama periode waktu yang sama. Namun, sebelum Chang Hao Yuf bisa memasuki pemilihan, dia diprovokasi oleh sepatu Yue Yong. Dia menyatakan bahwa siapapun yang kalah tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan Sekte Harimau Iblis. Pada akhirnya, mereka berdua berduel. Chang Hao Yuf mengembangkan banyak keterampilan kekuatan yang lebih tinggi pada waktu itu. Semakin tinggi nilainya, semakin berani dia. Namun, kekuatannya lebih rendah dari Yue Yong. Namun, semakin berani dia, semakin Yue Yong menggunakan beberapa teknik kecil untuk mendapatkan kemenangan. Chang Hao Yuf sangat dipermalukan, dan dia dipukuli setengah mati. Ketika Chang Hao Yuf berkecil hati, dia bertemu dengan seorang penatua yang telah melakukan perjalanan ke wilayah selatan dan dibawa ke Sekte Pedang Surgawi oleh tuannya untuk belajar. Oleh karena itu, Chang Hao Yuf dan Yue Yong tidak diragukan lagi adalah musuh. Kamu harus tahu siapa yang menggunakan cara tercelah saat itu. Hari ini, aku akan menghapus penghinaan sebelumnya. Chang Hao Yuf meraung marah. Dua kata muncul di tangannya. Binatang roh pelindungnya juga muncul di sampingnya. Ingin membunuh Yue Yong. Jangan impulsif. Aku akan membiarkanmu membunuh cukup nanti. Pertama, cari tahu apa yang mereka inginkan. Feng Yun menghentikan Chang Hao Yuf dan mencoba membujuknya. Minggir. Chang Hao Yuf khawatir pada awalnya. Sekarang setelah musuhnya bertemu, dia sangat marah. Dia berteriak pada Feng Yun dan menebas Feng Yun pada saat yang bersamaan. Feng Yun mengerutkan kening. Dia bergerak seperti angin dan mengitari Chang Hao Yuf. Dia menepuk bahunya dengan keras dan berkata, Tenang. Feng Yun benar-benar marah. Dia ingin menekan Chang Hao Yuf dengan paksa. Kedua tamparan ini mengandung kekuatan penuhnya. Chang Hao Yuf merasa seolah-olah beberapa gunung menekannya. Bahkan dengan kekuatannya, dia merasakan sakit di bahunya. Jika Feng Yun baru saja melukainya, dia takut dia tidak akan bersenang-senang. Dalam hatinya, dia tiba-tiba mementingkan latar belakang Feng Yun. Feng Yun datang dengan orang-orang Fan Clan. Dia menekan amarahnya dan mendengus dingin. Dia membalikkan tubuhnya dan tidak segera menemukan masalah dengan Yue Yong. Kenapa kamu takut? Atau apakah kamu pengikut anak ini sekarang? Sungguh sampah? Sampah. Yue Yong memandang Chang Hao Yuf dan berkata dengan jijik. Dia tahu bahwa kepribadian Chang Hao Yuf dengan baik, dapat dengan mudah diprovokasi. Dia ingin menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dia dan membuatnya terlihat baik. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan kekaburan di depan matanya dan aura yang mengesankan datang menekan. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang di depannya. Namun, apa yang dia pukul hanyalah bayangan dari lawannya. Kemudian, dengan suara, Pak, wajahnya ditampar dengan keras, dan dia terlempar ke samping karena beberapa gigi depannya rontok. Pada saat ini, orang lain telah muncul di posisi dia berdiri, dan orang ini adalah Feng Yun. Ini adalah hasil dari patah mulut. Feng Yun berkata dengan mendengus dingin. Kemudian, dia menoleh ke orang-orang di belakangnya dan berkata, Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Siapa yang tidak ada di sini? Mereka mungkin telah dibunuh oleh orang-orang ini di depan mereka. Apa? Mereka? Mungkinkah mereka ingin melarikan diri dari perang antara dua wilayah? Saudara Mudazao, Saudara Mudazao, di mana Anda? Sial? Mungkinkah? Mungkinkah dia benar-benar terbunuh? Sialan? Suster Junior Kulian juga pergi. Sialan? Mereka benar-benar bertindak sangat kejam. Ayo kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Orang-orang dari wilayah Harimau Surgawi selalu ingin menempati kolam jiwa Surgawi ini sendiri. Sepertinya mereka akan mulai bergerak mulai sekarang. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Tidak peduli bagaimana orang-orang berteriak, mereka tidak langsung menyerang. Karena jumlah lawan mereka hampir dua kali lebih banyak dari yang lain. Ketika mereka memasuki celah kosong, sekelompok orang terluka, dan kelompok lain terbunuh dan terluka di depan serangan spirit. Bis itu. Sekarang, masih banyak orang yang ditolak di luar kolam jiwa Surgawi. Bahkan jika mereka bertarung, kemungkinan besar mereka akan kalah. Namun, ketika mereka melihat bahwa tamparan Feng Yun barusan cukup memuaskan, pada saat yang sama, mereka diam-diam berterima kasih kepada Feng Yun. Kalau tidak, jika mereka semua disergap oleh orang-orang di wilayah selatan saat mereka memadatkan jiwa mereka, maka mereka mungkin akan terjebak dalam satu gerakan. Yue Yong menutupi wajahnya dan memelototi Feng Yun saat dia meraung. Aku harus membunuhmu. Dia baru saja akan menyerang Feng Yun ketika seseorang menghalangi jalannya. Kamu bukan lawannya. Mundur. Saat orang ini berbicara, Yue Yong tidak berani membantahnya. Dia hanya bisa memelototi Feng Yun dengan sangat enggan dan tidak lagi berbicara. Pria ini masih sangat muda, tapi dia sudah menjadi half heaven profound realm. Selain itu, dia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja memasuki alam mendalam setengah surga. Dilihat dari auranya, dia sudah sangat dekat dengan tahap awal alam mendalam surga. Dia memiliki ekspresi tegas dan dingin di wajahnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia mengenakan satu set baju besi hitam, membuatnya tampak megah dan luar biasa. Kong Fang, pemimpin kumpulan anak muda wilayah selatan yang memasuki kolam surgawi kali ini, juga merupakan keturunan yang luar biasa dari klan Harimau Iblis. Kekuatanmu tidak buruk. Selama kamu mau tunduk padaku dan mengikutiku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kong Fang berkata dengan dingin. Mendominasi, Sombong. Ini adalah kata terbaik untuk menggambarkan Kong Fang. Sebelum Feng Yun bisa mengatakan apa-apa, Fan Ang sudah bergegas ke depan dan berteriak. Para dari klan Harimau Iblis itu benar-benar arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membawa kami semua? Klan Fan dan klan Harimau Iblis telah kehilangan permusuhan abadi. Lihat satu bunuh satu. Kapan orang-orang dari klan Fan takut akan provokasi? Meskipun Fan Xiulan tahu bahwa Feng Yun sangat kuat, dia masih ingin membelanya, bagaimanapun juga dia adalah murid bibinya. Kong Fang memandang rendah Fan Xiulan dengan tatapan merendahkan dan berkata, hanya sampah klan Fan yang berani mengutuk klan Harimau Iblis kita seperti ini. Hmm, kalian tidak lebih dari sekelompok pengecut yang bisa melakukan serangan diam-diam dan memainkan trik kotor. Fan Xiulan mendengus saat kekuatan meledak darinya. Haha, kalau begitu mainkan permainan yang adil, siapapun yang bisa mengalahkan sepuluh dari kita sendirian akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Kong Fang memiliki darah dan garis keturunan suka berperang dari klan Harimau Iblis, jadi dia sering membuat keputusan gila. Kemudian, dia berteriak pada orang-orang di belakangnya. Ah Tai, Ah Su, kalian bersembilan, bertarung. Iya bos, sembilan dari mereka berdiri dan berteriak pada saat yang sama. Ah Tai, aku akan menyerahkan sampah klan penggemar ini padamu. Kong Fang berkata dengan senyum dingin. Seorang pria botak menonjol, tubuhnya yang seperti menara besi penuh dengan kekuatan ledakan. Lengannya dibungkus dengan rantai besi tebal dan palu. Jiang Tai Hu adalah seorang jenius yang luar biasa dari cabang klan Harimau Iblis. Dia memiliki atribut bumi dan kekuatannya hanya kalah dengan Kong Fang. Baiklah, bos. Jiang Tai Hu mengjilat bibirnya dan menatap Fan Xiulan. Kakak senior, ayo bunuh ini. Pada saat ini, Fan Ang maju ke depan dan berkata, Oke, Xiulan mengangguk. Dalam beberapa saat, kedua kelompok orang itu mundur dan memberi ruang bagi keduanya untuk bertarung. Orang-orang di wilayah utara tidak punya pilihan untuk saat ini. Jika hanya mereka yang menderita kekalahan dalam pertempuran. Melawan orang-orang di wilayah selatan, mungkin ada kesempatan untuk membalikkan keadaan jika mereka bisa menekan sepuluh orang ini. Ayo bertarung. Aku akan memberi tahu kalian semua bahwa klan penggemar kita akan selalu lebih kuat dari klan Harimau Iblis Omong Kosongmu. Fan Ang berteriak ringan. Jiang Tai Hu berkata dengan Oman Harimau, Lepaskan Omong Kosongmu. Mari kita lihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Kedua pria dan dua binatang itu bertabrakan pada saat yang sama, menciptakan suara pertempuran yang mengguncang dunia. Mereka berdua menggunakan semua kekuatan mereka sejak awal, menggunakan setiap gerakan dan gerakan dengan seluruh kekuatan mereka. Kedua kekuatan yang berbeda terus bertabrakan satu sama lain. Satu demi satu, kekuatan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai sudah cukup untuk menyetrum pikiran seseorang. Pasukan dari kedua belah pihak sangat puas. Mereka berdua adalah yang terkuat di antara mereka semua. Pertempuran mereka luar biasa intens. Namun, mentalitas kedua belah pihak berbeda. Orang-orang di wilayah utara berharap Fan Ang akan memenangkan pertempuran hidup dan mati ini. Di sisi lain, orang-orang dari wilayah selatan tampaknya tidak khawatir tentang menang atau kalah karena inisiatif selalu ada di tangan mereka. Fan Ang benar-benar tidak menyangka bahwa orang di depannya begitu kuat bahkan dia tidak bisa menerobos untuk sesaat. Dan kekuatan tempur pihak lain juga cukup luar biasa, membuatnya merasakan sedikit tekanan. Untuk sementara waktu, keduanya seimbang dan tak satu pun dari mereka memiliki kesabaran. Tetapi ini tidak berarti bahwa Fan Ang percaya bahwa Jiang Taihu memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Dia hanya bisa memenangkan pertempuran ini tetapi tidak kehilangannya. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. Kekuatan tempur Fan Ang meningkat secara ekstrim. Cahaya kemasan berubah menjadi bayang-bayang naga emas raksasa yang meraung ke arah Jiang Taihu. 9 Langkah Surga Kekuatan Fan Ang berlipat ganda secara instan setelah menggunakan teknik rahasia Fan Clan sudah jauh melampaui kekuatan Half Heaven Profound Realm. Jiang Taihu tahu bahwa langkah ini sulit untuk dihadapi. Dengan raungan, bola cahaya astral kuning muncul di tubuhnya. Kekuatan pertahanannya meningkat tanpa henti. Pada saat yang sama, senjata di tangannya ditebas. Eksekusi astral harimau. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Serangan kuat bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Seekor naga dan bayangan harimau bertarung dengan sengit. Gelombang cahaya kuning sangat menyilaukan. Pada akhirnya, naga Fan Ang menekan harimau ganas lawannya. Keduanya berpisah untuk sementara. Aura Fan Ang sedikit kacau tetapi dia tidak menerima luka parah. Di sisi lain, cedera Jiang Taihu jauh lebih parah daripada cedera Fan Ang. Banyak lubang berdarah telah menembus tubuhnya. Salah satu tangannya lumpuh dan darah mengalir deras. Ketika orang-orang di wilayah utara melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Namun, Jiang Taihu yang terluka parah tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, matanya memerah dan niat membunuhnya melonjak. Ki Kemarahan Harimau Ini adalah teknik peningkatan kekuatan tempur yang unik dari klan Harimau Iblis. Itu bisa memungkinkan siapapun dari klan Harimau Iblis untuk memasuki keadaan haus darah yang hiruk-pikuk dan melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa. Seolah-olah Jiang Taihu telah jatuh ke dalam Iblis. Senjata di tangannya terus membombardir Fan Ang. Gelombang aura Harimau yang tidak terlihat membuat orang merasa takut dan takut. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Jika itu adalah pembudidaya alam mendalam setengah surga biasa lainnya, mereka akan takut. Kehabisan akal, namun, sebagai anggota klan Fan, Fan Ang memiliki banyak pemahaman tentang klan Harimau Iblis. Selain itu, ada banyak senior yang tidak dapat didamaikan dengan orang-orang dari klan Harimau Iblis. Secara alami, mereka tidak takut dengan aura Harimau ini. Hanya saja jauh lebih sulit untuk menghadapinya daripada sebelumnya. Sampah klan penggemar tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Jiang Taihumi semua niat membunuhnya. Seluruh keberadaannya berubah menjadi orang yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Dia menggunakan gerakannya yang paling kuat dan bersiap untuk melawan Fan Ang sampai mati selama sisa hidupnya. Fan Ang juga merasakan kengerian gerakan Jiang Taihu dan tidak mempedulikan hal lain. Dia mengangkat kekuatan tempurnya ke puncak sekali lagi dan bersumpah untuk membunuh Jiang Taihu di bawah pedang. Antara hidup dan mati bergerak, semua orang menatap tajam pada saat ini. Tidak ada yang berharap pihak mereka kalah. Gemuru-gemuru-gemuru, tinju naga emas, naga empat laut yang melonjak. Fan Ang menggeram pelan saat dia menyerang dengan kekuatan penuh. Tinju emas berubah menjadi naga banjir, seperti seratus naga yang menjungkir balikkan lautan. Kekuatannya sangat menakutkan. Kedua gerakan itu bertabrakan dengan kuat, sekali lagi mengaduk gelombang udara kuning. Semua orang berpikir bahwa langkah ini akan berlangsung lama sebelum hasil akhir dapat ditentukan. Namun, selama bentrokan ini, kekuatan naga emas langsung menekan kekuatan harimau iblis. Harimau ganas itu tampaknya telah berubah menjadi kucing yang sakit dalam sekejap dan langsung digigit sampai mati oleh naga emas. Tubuh Jiang Taihu telah menembus beberapa lubang besar. Organ-organ internal di dalam semuanya telah membusuk. Genangan besar darah memercik kemana-mana. Matanya yang tak bernyawa terbuka lebar, tampaknya dipenuhi dengan kengganan. Fan Ang terengah-engah, dan kekuatan tempurnya menjadi jauh lebih lemah. Namun di dalam hatinya, dia bertanya-tanya mengapa Jiang Taihu tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda berhenti dan membiarkannya berhasil dalam satu gerakan. Mungkinkah dia sudah berada di akhir baris? Fan Ang bingung di dalam hatinya. Dalam pertempuran ini, Fan Ang menang. Ekspresi orang-orang di wilayah selatan tidak menunjukkan tanda-tanda berkabung. Hanya saja ekspresi Kang Fang menjadi agak suram. Dia mencibir dan berkata, Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari klan yang setara dengan klan saya. Tapi Ah Taih hanya cabang sampingan kami. Bahkan jika Anda menang, itu bukan apa-apa. Kami masih memiliki sembilan pertempuran di pihak kami. Ah Taih akan bertarung. Jiang Dehu adalah pria yang tampak sangat lemah. Seluruh tubuhnya pucat dan sedikit sakit, tetapi dia juga memiliki kekuatan alam mendalam setengah surga. Matanya yang lembut dipenuhi dengan rasa haus yang kuat akan darah. Dia sedang bermain dengan belati pendek di tangannya. Dia tampak sangat santai, seolah-olah dia sudah mengira bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Jiang Dehu dengan ringan menjilatnya. Lidahnya dingin. Siapa yang mau pergi? Kenapa kalian tidak pergi bersama? Aku tidak keberatan mengirim kalian semua untuk melihat Raja Neraka. Ini adalah orang sombong lainnya. Fan Ang dengan dingin mendengus dan berkata, Mengapa kamu membutuhkan orang lain untuk datang? Aku akan membunuh sepuluh orang sendirian. Fan Ang ingin bertarung lagi, tetapi seorang pemuda dari Fan Clan menghentikannya terlebih dahulu dan berkata, Kaka Ang, biarkan aku bertarung dalam pertempuran ini. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Jiang Jiahu. Cahaya kemasan mulai berkedip tanpa henti. Bayangan naga sejati peerless yang tidak kurang dari bayangan Fan Ang muncul. Fan Yong Nian adalah cucu dari penatua lulusan dari klan Fan, ia juga. Mengolah lapisan keempat tubuh Dao, kekuatannya tidak kalah dengan Fan Ang. Momentum yang dia ciptakan tidak lebih lemah dari milik Fan Ang. Jiang Dehu tidak seperti Jiang Taihu yang memiliki atribut bumi. Dia memiliki atribut angin. Di belakangnya juga ada Winted Tiger. Kekuatan tempur Fan Yong Nian sangat luar biasa. Setelah meningkatkan kekuatannya, kecepatannya secara alami jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tapi Jiang Dehu sepertinya sudah memahami konsep dasar gerakan. Fan Yong Nian sebenarnya tidak bisa menemukannya. Saat berikutnya, Jiang Zuhu muncul di belakang Fan Yong Nian dan berkata dengan senyum dingin, aku akan membiarkanmu merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Belati pendek di tangannya tanpa ampun menusup bahu Fan Yong Nian. Ah, belati pendek ini adalah senjata peringkat surga tertinggi, memotong besi seperti lumpur. Bahkan jika pertahanan Fan Yong Nian kuat, dia juga tidak bisa menahannya. Sebuah lubang berdarah terbuka di punggungnya. Fan Yong Nian segera melakukan backhand serangannya, namun meleset. Dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Jiang Dehu. Jiang Zuhu sudah tiba di depan Fan Yong Nian. Dia menikam dengan belati pendeknya lagi dan lagi. Engah, engah, engah. Nah, pertahanan kuat Fan Yong Nian tidak membantu sama sekali. Oleh karena itu, satu lubang berdarah demi satu terus menyemburkan darah. Fan Yong Nian terus mundur. Sepertinya dia sedang panik. Yong Nian, tenangkan pikiranmu dan tenangkan gerakanmu. Fan Xiulan tidak bisa tidak mengingatkan Fan Yong Nian. Setelah mendapatkan pengingat dari Fan Xiulan, Fan Yong Nian dengan cepat menenangkan pikirannya. Saat memulihkan luka-lukanya, dia menyebarkan akal sehatnya untuk mencoba mengunci sosok Jiang Dehu pada saat pertama yang memungkinkan. Fan Yong Nian tidak punya pilihan selain berubah menjadi back. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, pertahanan fokus penuhnya telah mengurangi banyak kerusakan. Dengan lapisan keempat tubuh dao dan teknik rahasia klan Fan, kekuatan tempurnya telah meningkat dan kecepatannya pasti tidak lambat. Jika dia tenang, dia akan dapat melihat sekilas Jiang Dehu, tetapi dia selalu sedikit kurang dalam hal melukai lawannya. Namun, selama dia bertahan, dia akan kalah. Jiang Dehu dapat dengan mudah mengatur putaran serangan baru, sementara Fan Yong Nian sangat pasif dalam melakukan serangan balik. Apa yang terbaik dari Jiang Jiahu adalah senjata dingin belati pendek itu. Seperti kata pepatah, satu inci panjang dan kuat, satu inci pendek dan satu inci pendek dan satu inci dekat. Senjata peringkat surga dingin ini memiliki bahaya yang tak terbayangkan, membuat seseorang tidak dapat menjaganya. Hanya untuk melihat belati pendek ini ditusuk, Jiang Dehu melepaskan serangannya yang paling kuat. Banyak belati yang tampak seperti ular berbisa menusuk ke arah vital Fan Yong Nian. Dahi, mata, tenggorokan, jantung, dan yin bawahnya semuanya diserang oleh Jiang Dehu berulang kali. Belati pendek itu sepertinya telah berubah menjadi badai angin. Itu menyilaukan mata, tetapi tidak perlu mempertahankannya. Yong Nian sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar, tetapi dia masih merasa bahwa kematian telah melewatinya seperti ini. Orang-orang di wilayah utara menjadi sangat gugup ketika mereka melihat ini. Mungkinkah kita akan kalah dalam pertempuran ini? Dia adalah murid Fan Clan, bukankah mereka eksistensi yang tak terkalahkan? Jadi bagaimana jika mereka berasal dari Fan Clan? Devil Tiger Clan dikatakan sebagai salah satu eksistensi terkuat di wilayah selatan. Fan Clan adalah tandingan mereka. Jika mereka ingin bertarung sampai mati, tentu tidak ada yang akan bisa menyenangkan mereka. Itu benar, orang-orang dari klan penggemar dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tetapi klan Harimau Iblis tampaknya memiliki kemampuan juga. Hanya saja peningkatan kekuatan tempur mereka tidak terlalu menakutkan. Namun, pria di depan ini dari kita adalah atribut angin, dan dia juga memiliki teknik gerakan tingkat tertentu. Hanya dengan kecepatannya, itu wajar baginya untuk menang untuk saat ini. Tidak peduli apa, aku masih berharap orang-orang dari klan penggemar dapat memenangkan pertempuran ini. Itu normal bagi orang-orang di wilayah utara untuk berharap bahwa Fan Yong Nian akan menang, tetapi orang-orang dari wilayah Harimau Surgawi semuanya tersenyum puas, seolah-olah mereka telah melihat bahwa Jiang Dehu pasti akan menang. He he, darah Fan Clan memang sangat manis. Aku merasa darahku mendidih saat meminumnya. Jiang Dehu mengjelat darah di belati pendek dan berkata dengan senyum dingin. Pergi ke neraka, Fan Yong Nian sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Dia mengaduk tombak emas di tangannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bayangan naga yang menakutkan muncul di udara. Itu langsung bergegas menuju Jiang Dehu. Ini adalah serangan paling kuat dari Fan Yong Nian. Jika dia tidak tahan lagi, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jiang Dehu juga menyadari betapa menakutkannya serangan Fan Yong Nian. Ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Fan Yong Nian. Itu tidak cocok baginya untuk bertarung langsung. Dia hanya bisa menghindari serangan terlebih dahulu dan kemudian berbalik untuk memberinya serangan fatal. Jiang Dehu siap menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim. Dia harus menghindari serangan ini bagaimanapun caranya. Namun, tepat saat tubuhnya hendak bergerak, segerombolan jarum jiwa surgawi bergegas menuju lautan kesadarannya. Ah, saat dia berteriak, kekuatan naga emas Fan Yong Nian telah tiba dengan raungan, benar-benar menenggelamkannya. Ledakan, orang-orang di wilayah selatan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Dehu, yang memiliki kecepatan tak tertandingi, tidak bisa menghindari serangan Fan Yong Nian. Bagaimana ini mungkin? Seru Kang Fang di dalam hatinya. Mata harimaunya penuh dengan keganasan, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Serangan Fan Yong Nian berhasil, tetapi dia tidak berhenti menyerang, karena dia tidak tahu apakah Jiang Dehu sudah mati atau tidak. Dia berteriak dan mengumpulkan kekuatannya lagi. Satu demi satu, bayangan naga emas menyerang arah Jiang Dehu. Hanya ketika dia hampir menggunakan semua kekuatannya, dia berhenti. Aku akan membunuhmu. Seorang pria dari wilayah selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan bergegas menuju Fan Yong Nian. Namun, sebelum dia bisa bergerak, dia ditahan oleh Kang Fang. Jangan khawatir, kami akan membalas dendam untuk Ah Su. Klan Harimau Iblis bisa kalah. Seseorang harus mengakui bahwa Kang Fang benar-benar orang gila. Dia jelas memiliki keunggulan dalam jumlah dan bisa membunuh orang-orang di wilayah utara, tetapi dia telah menciptakan kompetisi hidup dan mati ini dan telah kehilangan dua jenderal mereka. Ketika gelombang serangan mendarat, Jiang Dehu sudah dikirim terbang ke entah di mana. Diperkirakan bahkan ibu kota zombie telah hancur total. Tidak ada yang menyangka bahwa Jiang Dehu, yang selalu berada di atas angin, akan benar-benar kalah begitu saja. Orang-orang di wilayah utara hanya merasa itu sangat tidak nyata, tapi kenyataannya ada di depan mata mereka. Mereka dapat dianggap telah menyaksikan keberadaan Fan Clan yang tangguh secara berurutan. Di sisi lain, para murid dari Fan Clan semua bangga akan hal itu. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya beberapa dari mereka yang tidak yakin. Chang Hao Yu telah lama terpesona oleh Battle Intense. Ketika dia melihat bahwa yang muncul berikutnya sebenarnya adalah Yue Yong, dia segera melompat keluar dan berteriak kaget, biarkan aku melawan pertandingan ini. Yue Yong ditampar oleh Feng Yun barusan. Kemarahannya sudah tertahan sampai dia tidak tahan lagi. Sekarang dia melihat lawan lamanya melompat keluar, dia segera berkata dengan dingin, kalahkan aku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Yue Yong bukanlah keturunan langsung dari klan Harimau Iblis, tapi dia adalah murid sejati yang paling menonjol dari sekte Harimau Iblis. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Chang Hao Yu. Ketika dia masih muda, Yue Yong memang sedikit lebih kuat dari Chang Hao Yu dalam hal kultifasi. Di sisi lain, Chang Hao Yu adalah jenius pedang, memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Jika Yue Yong tidak menggunakan beberapa trik kecil, dia tidak akan mampu mengalahkan Chang Hao Yu. Sekarang mereka berdua memiliki kekuatan tempur yang sama, Chang Hao Yu secara alami yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yue Yong. Keduanya berimbang. Situasi pertempuran tidak sedikit lebih intens dari dua pertempuran sebelumnya. Setiap gerakan dan gerakan digunakan dengan seluruh kekuatannya, bertujuan untuk membunuh pihak lain. Yue Yong, kamu pasti mati hari ini. Chang Hao Yu selalu mengingat penghinaan yang dideritanya ketika dia masih muda. Semakin dia bertarung, semakin dia menjadi berani. Dia meraih titik lemah Yue Yong dan mendekatinya. Kedua pedang di tangannya hendak memotong Yue Yong menjadi dua. Namun, ketika Chang Hao Yu mendekat, Yue Yong melihat senyum dingin. Dia sedang menunggu Chang Hao Yu mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya. Saat Chang Hao Yu hendak mencapai Yue Yong, kabut hitam meledak. Bang, ekspresi Chang Hao Yu berubah seketika. Dia ingin mundur, tetapi dia sudah setengah langkah lebih lambat. Dia terjerat oleh kabut hitam ini. Asal gas beracun, Chang Hao Yu merasa pusing. Dia tidak bisa menekan gas beracun dengan kekuatannya. Haha, itu benar. Kamu akan menjadi satu-satunya yang akan mati hari ini. Kamu akan selalu dikalahkan olehku. Yue Yong tertawa sangat mudah. Tercela dan tercela. Orang-orang di wilayah utara sudah mulai mengutuk. Tidak ada yang mengira bahwa Yue Yong tidak memiliki sikap ahli sama sekali. Dia benar-benar melepaskan sumber racun dengan panah dingin. Ini adalah eksistensi yang bahkan Heaven Profound Realm tidak bisa tangani. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Chang Hao Yu tidak menyangka lawan lamanya begitu tercelah. Mengetahui bahwa sulit untuk mengeluarkan energi racun, dia memutuskan untuk mengabaikannya dan meluncurkan serangan terkuatnya ke Yue Yong. Niat pedang yang tak tertandingi meledak. Lampu pedang terjalin dan membentuk sepasang bunting raksasa yang terbang menuju Yue Yong. Chang Hao Yu dipukul di depan. Racun itu dengan cepat menyebar ke tubuhnya. Meskipun ini adalah serangan habis-habisan, kekuatannya telah sangat berkurang. Tentu, tidak sulit bagi Yue Yong untuk menghindarinya. Namun, pada saat ini, dia merasakan sakit di lautan kesadarannya seperti Jiang Dehu. Dia menjerit sedih dan berhenti di tempatnya. Dia segera terkena kekuatan pedang. Petik dua tanda seru petik dua. Kang Fang merasakan ada sesuatu yang berubah dan berteriak kaget. Akhirnya, dia mau tidak mau menyerang untuk menyelamatkan Yue Yong. Namun, salah satu dari mereka berdiri di depannya dan berkata, pertempuran ini belum berakhir. Apakah Anda ingin melanggar aturan? Karena orang inilah Kang Pang kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Yue Yong. Kepala Yue Yong dipelintir oleh pedang Chang Hao Yuf dan darah menyembur keluar. Chang Hao Yuf hanya mengandalkan kekuatan terakhirnya untuk menopang dirinya sendiri. Sekarang racun asal telah sepenuhnya meletus. Tubuhnya menjadi sangat busuk dan bengkak. Sepertinya dia akan segera mati. Orang-orang di wilayah utara ingin menyelamatkannya. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani menyentuh racun asalnya. Bahkan jika mereka memiliki perasaan untuknya, mereka tidak mampu kehilangan nyawa mereka. Namun, pada saat ini, orang yang menghentikan Kang Fang melintas dan mengeluarkan mayat Yue Yong. Dengan tebasan ringan, dia mengeluarkan space ring dari tangannya. Dengan sapuan akal sehatnya, sebuah pil muncul di tangannya. Kang Fang sangat marah. Beraninya kamu, beraninya kamu mengambil space ring di depanku. Mati, senjata bunga harimau hitam muncul di tangan Kang Fang. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan serangan yang sekuat serangan Heaven Profound Realm pada pria itu. Ledakan, sebuah kekuatan yang kuat meledak. Kekuatan destruktif yang dihasilkannya sangat mencengangkan. Itu membuat kedua kelompok orang itu gemetar ketakutan. Ekspresi Fan Ang, Fan Siulan dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Mereka semua menatap ke arah itu, berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada orang itu. Ketika energi hitam menghilang, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana lagi. Tepat ketika semua orang mengira orang itu telah meninggal, di arah lain, ada seseorang yang sudah memeluk Chang Hao Yuf yang membusuk. Orang itu juga memasukkan pil ke mulut Chang Hao Yuf saat ini. Ternyata pria itu tidak mati. Dia telah pergi ke sisi lain untuk menyelamatkan pria itu. Setelah Chang Hao Yuf mengonsumsi pil itu, racun di tubuhnya sebenarnya berangsur-angsur berkurang. Tak perlu dikatakan, pil obat ini adalah penjelasan sebenarnya dari pil surgawi. Orang itu memberi makan Chang Hao Yuf beberapa tetes cairan penyembuhan lagi, memungkinkan dia untuk pulih dari luka-lukanya. Chang Hao Yuf menyembuhkan racun dan mengonsumsi cairan penyembuhan, segera memulihkan sebagian kesadarannya. Dia melihat dengan jelas orang yang menyelamatkannya, dan sedikit rasa terima kasih melintas di wajahnya. Terima, terima kasih, saudara Feng Yun. Itu benar, orang yang baru saja membantu Chang Hao Yuf adalah Feng Yun. Dua pertempuran sebelumnya juga karena campur tangan Feng Yun. Itulah mengapa mereka mampu mengamankan kemenangan. Feng Yun membawa Chang Hao Yuf kembali ke sisi orang-orang wilayah utara dan berkata, Chang Hao Yuf tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan hal lain. Matanya dipenuhi rasa terima kasih terhadap Feng Yun. Pada saat ini, orang-orang dari pedang surgawi-surgawi maju ke depan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka karena telah menyelamatkan nyawa sesama murid mereka. Setelah itu, Feng Yun menyerahkan Chang Hao Yuf kepada seorang murid dari sekte surgawi-surgawi. Tidak ada yang tahu siapa Feng Yun selain Fan Clan sebelum memasuki Divine Soul Pond. Namun, saat ini, dia menjadi pusat perhatian. Baiklah, kalian semua harus fokus. Mungkin akan ada pertempuran sengit nanti. Feng Yun melirik mereka dan berkata. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju Kang Fang, yang sudah hampir mengamuk. Namun, tepat ketika Feng Yun tiba di depan Kang Fang, sosok lain terbang keluar dan berteriak, Biarkan aku bertarung untukmu dalam pertempuran ini. Orang yang datang bukanlah orang lain. Itu adalah pemimpin sekte bulan matahari. Huf, tidak masalah jika kalian semua terburu-buru untuk mati. Namun, aku ingin tahu apakah kamu yang menembakkan panah itu. Kang Fang telah kehilangan kesabarannya. Dia telah kehilangan tiga jenderal harimau berturut-turut. Dia memutuskan untuk melawan pertempuran ini secara pribadi untuk meningkatkan moralnya. Pada saat yang sama, dia merasakan keanehan kehilangan tiga kali berturut-turut. Dia menatap Feng Yun dan bertanya dengan mendengus dingin. Sungguh arogan, aku sendiri sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Meskipun sekte Sun Moon tidak sekuat Fan Clan, Teng Lin adalah jenius teratas dari sekte Sun Moon. Kekuatannya tidak lebih rendah. Dari Fan Ang, dia yakin bisa melawan Kang Fang. Apalagi sudah waktunya untuk mendapatkan gengsi. Jika dia memenangkan pertempuran, gengsinya akan langsung meroket. Tepat saat dia hendak menyerang, Feng Yun dengan paksa menekan bahunya dan berkata, Kamu bisa mundur. Kamu bukan tandingannya. Jika Kang Fang mengirim jenderal lain, Feng Yun tidak akan menghentikan Teng Lin. Tapi kali ini Kang Fang datang sendiri, Teng Lin bukan tandingannya. Teng Lin ingin membantah, tetapi ketika dia merasakan tekanan kuat yang datang dari telapak tangan Feng Yun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan patuh mundur. Orang macam apa dia, Teng Lin diam-diam terkejut di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia adalah pemimpin generasi baru sekte Sun Moon. Kultivasi dan kekuatan tempurnya sama percayanya dengan siapapun di Fan Clan. Selanjutnya, kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Namun, dia masih ditekan oleh Feng Yun sekarang. Dia hanya benar-benar mementingkan Feng Yun sekarang. Mungkin dia benar-benar jauh lebih kuat darinya. Feng Yun menatap Kang Fang dengan dingin dan berkata, siapa di antara kalian yang melihatnya dengan jelas? Jelas karena orang-orangmu tidak cukup kuat, namun kamu masih memiliki keberanian untuk pamer di sini. Haha, bagus, bagus kamu benar-benar punya nyali. Katakan padaku namamu, aku tidak akan membunuh orang tanpa nama. Kang Fang tertawa liar dan berkata, apakah kamu membunuh orang tanpa nama atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Minta orang-orang yang akan bertarung untuk datang bersama, agar tidak membuang waktu semua orang. Feng Yun berkata dengan jijik, pria sombong lain, sebuah pikiran muncul di benak semua orang ketika mereka mendengar kata-kata Feng Yun. Mereka yang bisa tinggal di sini semuanya jenius yang luar biasa di antara berbagai kekuatan. Kekuatan mereka setara satu sama lain. Bahkan jika mereka lebih kuat dari lawan mereka, mereka tidak akan lebih kuat. Feng Yun berencana untuk melawan tujuh orang dengan satu. Energi jiwa ini memang kuat. Pada saat yang sama, itu membuat orang merasa bahwa dia benar-benar sombong. Kang Fang menarik napas ringan saat dia mengarahkan jarinya ke Feng Yun dan berkata dengan senyum dingin, Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini. Aku harap kekuatanmu sama sombongnya dengan milikmu. Saat suaranya jatuh, seekor binatang roh muncul di samping Kang Fang. Itu adalah harimau besar berwarna hitam. Harimau iblis hitam meraung ke arah langit, menyebabkan banyak binatang roh gemetar memberi mereka dorongan untuk tunduk. Raja binatang buas, macan iblis hitam, adalah salah satu eksistensi teratas di antara banyak spesies harimau. Itu hanya yang kedua dari White Tiger Divine Beast, sebanding dengan Heavenly Tiger. Tidak ada yang menyangka bahwa yang dibawa Kang Fang adalah keberadaan di binatang roh peringkat surga. Ini akan menjadi masalah besar. Dalam keadaan normal, sudah sangat mengesankan bagi pembudidaya alam mendalam setengah surga untuk menaklukkan tahap puncak binatang roh peringkat langit. Ingin menemukan keberadaan Heaven Rang sama sekali tidak mudah. Tidak ada seorang pun di wilayah utara yang memiliki binatang roh peringkat surga. Jelas tidak termasuk, Feng Yun yang memiliki naga peringkat surga sebagai binatang rohnya. Hanya binatang roh peringkat surga ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang sakit kepala. Selain itu, itu bukan binatang roh biasa, tetapi keberadaan dengan serangan yang sangat kuat. Mereka hanya berharap Feng Yun juga akan memiliki kartu truf atau binatang roh, atau Feng Yun pasti akan kalah tanpa keraguan. Feng Yun sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menghasilkan Spirit Beast of Heaven Rang. Sepertinya aku bahkan tidak bisa bertarung. Dengan benar, haruskah kamu memaksaku untuk membunuhmu dalam sekejap? Feng Yun berkata dengan sedikit penyesalan di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Kang Fang sangat kuat. Kang Fang mungkin telah mengembangkan jiwa dewa seperti dia. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan bahwa dialah yang menyerang bawahannya secara rahasia. Feng Yun awalnya ingin bertarung dengan baik dengan Kang Fang, tetapi binatang peringkat surga sudah keluar. Heh, tidak perlu khawatir. Itu hanya untuk menahan garis untukku. Orang-orangmu juga harus menyerang bersama. Setelah pertempuran ini, itu juga harus berakhir. Kang Fang mengungkapkan kepercayaan diri yang sangat kuat dan berkata. Feng Yun tidak menyangka Kang Fang begitu arogan. Sepertinya dia cukup percaya diri. Kalau begitu, ayo hentikan. Aku harap kamu tidak menyesali keputusanmu. Feng Yun melihat bahwa Kang Fang tidak berniat membiarkan binatang buasnya bertarung, jadi dia memutuskan untuk bersenang-senang dengannya. Jenius paling menonjol di dua kubu besar akhirnya membuat tabrakan paling intens. Kang Fang memegang pisau hitam di tangannya dan mengenakan baju besi hitam. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Oranya mengintimidasi. Feng Yun mengenakan jubah putih dan memegang pedang pembunuh surga di tangannya. Aura kaisarnya tiba-tiba muncul, membawa aura yang memandang rendah dunia. Dia sangat perkasa dan luar biasa. Feng Yun tidak berdiri pada upacara dengan Kang Fang. Dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas langit. Setiap serangan mengandung kekuatan yang kuat. Alam mendalam surga awal biasa tidak dapat menahannya. Kang Fang mampu menjadi pemimpin generasi muda wilayah selatan. Kekuatannya secara alami tidak biasa. Dia langsung bentrok dengan Feng Yun, memblokir dan mempertahankan ki pedang Feng Yun satu persatu. Pada saat yang sama, dia juga memberikan serangan balik yang sengit. Dia mengayunkan pedang hitamnya, bayangan harimau hitam yang ganas muncul di langit. Macan-macan hitam itu menatapnya dengan iri. Kekuatan mereka tidak terbatas, dan kekuatan raja mereka ditampilkan sepenuhnya. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, aku akan sangat kecewa. Kang Fang berkata dengan tenang. Feng Yun terkekeh, jika kamu mati terburu-buru, aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Yun berlari ke depan sambil mengayunkan pedang. Pedang ki yang tak tertandingi terbang keluar dari pedangnya, membawa kekuatan penghancur, menyerang Kang Fang secara langsung. Reaksi Kang Fang juga tidak lambat. Dia mengayunkan pedangnya untuk bertahan melawan pedang ki. Keduanya bertukar beberapa putaran sebelum membuat langkah serius. Pedang dan hitam bertabrakan di udara, meninggalkan percikan di angkasa. Hanya beberapa detik, mereka bertukar lusinan gerakan. Momentum Feng Yun tak tertandingi saat dia menekan momentum Kang Fang dari awal. Akhirnya, Kang Fang tidak tahan lagi dan membuat langkah yang kuat. Ki Kemarahan Harimau Pertempuran ki yang unik dari klan Harimau Iblis tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga dapat membuat seseorang merasa takut dan takut. Kang Fang tidak berencana menyeret Feng Yun lebih jauh. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, berniat untuk mengakhiri pertempuran sebelumnya. Kekacauan hukuman Harimau, penyiksaan Harimau, seekor macan Iblis hitam menerkam ke depan. Seolah-olah sudah lapar selama beberapa hari. Taringnya yang panjang mengandung niat membunuh yang ganas. Itu membawa aura haus darah yang tebal saat menerkam ke arah Feng Yun. Langkah ini disertai dengan aura harimau yang tebal dan langsung menyerang hati orang lain. Orang-orang di sekitarnya merasakan dampak yang datang dari hati mereka. Dan mereka semua mundur sedikit, dan ekspresi mereka menjadi pucat. Mereka semua bangga pada diri mereka sendiri, dan ketabahan mental mereka luar biasa. Namun, mereka masih terguncang oleh Tiger Qi. Jelas bahwa Tiger Qi Kang Fang telah mencapai puncaknya. Feng Yun juga dikejutkan oleh Tiger Qi yang tak terlihat. Seolah-olah macan Iblis hitam di depannya adalah entitas nyata. Gelombang aura jahat, aura jahat, niat jahat, niat membunuh, semua jenis emosi negatif menekannya. Tidak akan ada yang bisa menahannya. Tapi bagaimana Feng Yun bisa dibandingkan dengan orang biasa? Dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia takut habis-habisan oleh Black Devil Tiger, dia tidak akan bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini. Sebelum kekuatan macan Iblis hitam tiba, Feng Yun mengaum panjang menggunakan kinaga. Mengaum, gelombang suara menakutkan yang mengguncang langit dan mengguncang bumi langsung bergegas menuju macan setan hitam. Itu benar-benar menghancurkan Black Devil Tiger menjadi beberapa bagian. Dan Kang Fang, yang bersiap untuk terus menyerang, juga terguncang sampai gendang telinganya sangat sakit. Namun, dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun karena ini. Sebagai gantinya, dia mengambil kesempatan untuk mundur agak jauh, kalau-kalau dia diserang balik oleh Feng Yun. Auman naga nyata, Kang Fang menghapus ekspresi tegas dan berkata dengan nada gelap. Feng Yun tertawa terbahak-bahak, Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya sekte harimau iblis. Kecepatan Feng Yun menjadi tak terduga. Pedang pembunuh surgawi di tangannya menebas tanpa henti. Untuk sesaat, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menyerang Kang Fang dari segala arah. Itu benar-benar sulit untuk dijaga. Kekuatan Kang Fang melonjak. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. Sepasang sayap hitam benar-benar tumbuh dari belakang punggungnya. Sayap surgawi harimau iblis. Sepasang sayap hitam ini dapat meningkatkan kecepatan Kang Fang, membuatnya sangat cepat. Ini adalah kepercayaan sejati dari sekte harimau iblis. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat atau garis keturunan langsung yang bisa menghasilkan ini. Feng Yun memandang Kang Fang dengan heran. Segera, dia mengungkapkan sedikit maksud pertempuran dan bergumam. Ini menarik. Setelah itu kecepatannya meningkat lagi. Keduanya bertabrakan. Dua jenis kekuatan yang berbeda mengguncang ruang di sini sampai runtuh tanpa henti. Mereka bahkan memaksa orang-orang yang telah menonton untuk mundur lebih jauh. Kekuatan mereka sudah jauh melampaui rata-rata alam mendalam surga awal, dan mereka tidak berbeda dari alam mendalam surga tengah. Semua orang terdiam saat mereka melihat ini. Kedua pria ini terlalu abnormal. Ini, apakah kekuatan ini benar-benar sesuatu yang bisa dimiliki oleh Half Heaven Profound Realm? Para ahli sekte Harimau Iblis memang luar biasa. Kecepatan sayap surgawi Harimau Iblis juga tak tertandingi. Sepertinya sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Kekuatan Kang Fang luar biasa, dan dia juga merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, kecepatan Feng Yun tidak dapat diprediksi, dan dia meninggalkan beberapa bekas pedang di baju zirahnya yang membuatnya sangat marah. Sebagai salah satu pangeran dari klan Harimau Iblis, ia ditakdirkan untuk menjadi putra mahkota di masa depan. Bagaimana dia bisa terluka oleh orang yang tidak dikenal seperti itu? Di bawah bunga harimaunya, banyak energi hitam berubah menjadi harimau setan hitam dan bergegas keluar. Aura harimau juga meningkatkan kekuatan penghancurnya. Selain itu, sepasang sayap harimau surgawi memungkinkan dia untuk mengejar kecepatan Feng Yun. Sementara Kang Fang dirugikan, Feng Yun juga terkena energi pedang Kang Fang. Beberapa kali, untungnya, pedang itu tidak mengenai tubuhnya secara langsung. Itu hanya tabrakan kekuatan. Dengan tubuhnya yang sebanding dengan senjata peringkat surga, dia masih bisa menahannya. Jika itu orang lain, mereka akan segera mati. Semakin banyak Kang Fang bertarung, semakin kesal dia. Kekuatannya sudah meningkat menjadi 80 persen. Bahkan Fan Ang, yang baru saja melawan Jiang Taihu, dia yakin bisa mengalahkannya dengan kekuatan ini. Namun, dia tidak tahan dengan bocah ini di depannya. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Saya akui bahwa Anda jauh lebih kuat daripada sampah lainnya. Biarkan saya mengajukan pertanyaan lain. Selama Anda bersedia tunduk kepada saya, saya akan mengampuni hidup Anda. Jika tidak, Anda akan mati sekarang. Kang Fang bertanya dengan dingin. Aku akan memberimu kata-kata ini. Serahkan padaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Feng Yun tertawa dan menjawab dengan nada menggoda. Jika kamu menolak untuk minum, maka kamu akan dihukum. Kang Fang berkata dengan dingin. Kekuatannya akhirnya meningkat ke level lain. Oman harimau di bawah langit. Gelombang suara yang tidak kurang dari raungan naga keluar. Seekor harimau ganas yang tak tertandingi muncul. Kekuatannya mengguncang dunia. Ratusan binatang menyerah. Kekuatan mengerikan harimau itu dua atau tiga kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dan kekuatannya hampir mencapai puncak alam mendalam Midheaven. Dunia bergetar hebat seperti tsunami. Harimau ganas yang sangat besar itu membawa aura berdarah tebal yang membuat orang menggigil ketakutan. Feng Yun tertangkap basah dan terkejut sampai-sampai gerakannya sedikit lamban. Segera setelah itu, dia ditelan oleh harimau ganas yang tiada taranya. Ledakan, ledakan, harimau yang ganas itu mendatangkan malapetaka ke segala arah, mengguncang ruang di sini beberapa kali. Kakak senior, orang-orang dari Fan Clan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Beberapa dari mereka ingin maju dan menyelamatkan Feng Yun, tetapi mereka dihentikan oleh Fan Xiulan. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, kata Fan Xiulan dengan tenang. Jika Feng Yun hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, dia tidak akan bisa mengalahkannya hari itu. Dia yakin Feng Yun hanya bermain-main dengan Kang Fang. Ketika Fan Xiulan mengatakan ini, semua orang ingat bahwa Feng Yun masih belum menggunakan tubuh dao atau api surgawinya, dan hati mereka sangat tenang. Cheng Yu dan dua saudara perempuan rubah, yang berdiri di samping Fan Xiulan melihat pertempuran dengan ekspresi serius. Ekspresi Cheng Yu tenang karena dia sangat percaya diri pada Feng Yun tetapi ekspresi Ye Qingge dan Ye An tidak tenang, saraf mereka tegang setelah melihat pertempuran besar. Di satu sisi kedua gadis khawatir tentang keselamatan Feng Yun sementara di sisi lain, mereka sekali lagi kagum dengan kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Feng Yun. Yang lain juga berpikir bahwa Feng Yun benar-benar akan mati. Serangan yang begitu menakutkan, orang-orang yang hadir tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri bahkan jika mereka mengenakan heavenly armor. Hanya saja pada saat ini, gelombang suara menakutkan lainnya bergegas. Segera setelah itu, bayangan naga emas yang perkasa bergegas ke langit. Tubuh naga yang panjangnya beberapa ratus meter itu, sepasang mata naga yang seperti lonceng, dan aura naga ungu emas itu mengeluarkan kekuatan surgawi yang menakutkan yang sulit untuk disesali. Aura yang tersisa itu memaksa tubuh yang lain untuk mampir sedikit. Mereka semua merasa bahwa rakyat mereka telah bertemu dengan seorang raja, dan mereka ingin sujud dan menyembah dia. Mungkinkah orang ini memiliki darah klan naga? Seharusnya, kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki aura naga yang begitu kuat. Sepertinya pihak wilayah utara kita masih memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Selama kita bisa mengalahkan pemimpin klan Harimau Iblis, aku yakin tidak ada orang lain yang berani bertindak sembarangan. Itu benar, Feng Yun tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Tepatnya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan kekuatan tingkat ketujuh. Konsepnya, dia bahkan belum menggunakan kartu asnya. Sekarang, Feng Yun dengan paksa membubarkan serangan kuat Kang Fang. Seluruh tubuhnya melayang ke langit. Cahaya kemasan berkedip dan bayangan naga meraung. Dia tampak sangat perkasa dan luar biasa. Pada saat ini, pedang hitam di tangannya sudah menghilang. He he, ayolah, sekarang aku akan menunjukkan kekuatan tempurku yang sebenarnya. Feng Yun mencibir, dan tubuhnya segera menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika Kang Fang ingin merasakan kehadiran Feng Yun, Feng Yun sudah berada di sampingnya. Bang, bang, Feng Yun tanpa ampun menamparkan tubuh Kang Fang. Bagaimana mungkin kekuatan Heaven Collapsing Palem menjadi biasa? Itu langsung memecahkan Divine Armor di tubuh Kang Fang. Engah, Kang Fang tidak bisa menahan dampak yang mengerikan dan langsung memuntahkan seteguk darah. Saat Kang Fang hendak mengatur ulang formasi, bayangan telapak tangan Feng Yun telah menutupi langit dan menutupi bumi. Kang Fang tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditenggelamkan oleh bayangan telapak tangan ini. Pada saat ini, orang-orang di wilayah selatan akhirnya tergerak. Kang Fang adalah eksistensi terkuat di hati mereka. Sekarang dia ditekan oleh mereka, mereka tidak bisa berpikir jernih. Sialan, harimau iblis, kemari. Kang Fang hanya merasakan sakit akibat pemukulan itu. Organ internalnya telah terguncang. Jika ini terus berlanjut, dia takut dia akan mati. Dia hanya bisa menggunakan satu-satunya kesadarannya untuk memanggil guardian spirit beast-nya. Dia perlu mengatur napas sebelum dia bisa mengatur ulang formasi. Harimau iblis hitam yang telah tinggal tidak jauh akhirnya mulai bergerak keluar. Itu meraung dan bergetar sejauh 10.000 mil. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan menerkam ke arah Feng Yun untuk menggigitnya. Kecepatan binatang surgawi itu sangat mencengangkan. Dalam sekejap mata, itu mencapai kepala Feng Yun dan mulutnya yang menakutkan telah menyelimuti Feng Yun. Black Devil Tiger sangat ganas. Aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya membuat bulu kuduk orang berdiri. Luka yang dalam dipenuhi dengan aura haus darah yang tebal dan taringnya yang panjang membuat hati seseorang menjadi dingin. Ketika orang-orang biasa menghadapi binatang surgawi yang begitu menakutkan, kaki mereka akan menjadi lunak karena ketakutan. Tapi apakah Feng Yun akan menjadi lunak? Ini hanya lelucon. Dia tidak dianggap tebal dan kokoh, tetapi keberaniannya pasti jauh lebih besar daripada orang biasa. Feng Yun awalnya ingin menggunakan jiwa dewanya untuk menghadapi Black Devil Tiger. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bersembunyi lebih lama. Mungkin Kang Fang ini masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Sosok Feng Yun melintas dan menghindari serangan Black Devil Tiger. Harimau Iblis Hitam tidak segera mengejar Feng Yun. Sebaliknya, itu tetap di sisi Kang Fang untuk mencegahnya menyerang secara diam-diam. Kang Fang tampak sedikit sedih. Sebagian besar heaven peringkat armor di tubuhnya sudah busuk. Segel telapak tangan menutupi tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Sepasang sayap hitamnya telah patah. Dia tidak lagi terlihat arogan dan sombong seperti sebelumnya. Bukankah aku meminta orang-orangmu untuk menyerang bersama sekarang? Sekarang kamu tahu penyesalan, kan? Keterampilan kucing berkaki tigamu tidak ada apa-apanya di depanku. Feng Yun merentangkan tangannya dan tersenyum. Bahkan jika ada ribuan pria dan kuda di sini, Feng Yun tidak takut pada mereka. Hanya saja dia tidak bisa mengalahkan mereka. Mungkinkah dia tidak bisa melarikan diri? Kang Fang benar-benar ingin muntah darah. Dia selalu berpikir bahwa akan sulit baginya untuk bertemu lawan dengan tingkat kultifasi yang sama. Tapi sekarang, pria seperti itu muncul. Itu membuatnya benar-benar tidak sabar. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya digagalkan. Beberapa orang dari wilayah selatan melangkah maju. Salah satu dari mereka berkata kepada Kang Fang, kakak senior, mengapa kita tidak membunuh mereka semua. Kang Fang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan tajam di matanya. Apakah kamu pikir aku tidak sebaik dia? Pria itu mundur selangkah dan berkata dengan bugup, tidak, tidak. Kalian semua mundur. Kang Fang melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian dia menambahkan, dengarkan perintah saya kapan saja. Beberapa orang itu menjawab dengan ketakutan beberapa kali dan mundur lagi. Kang Fang tidak membiarkan Black Devil Tiger menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan teknik rahasianya yang unik untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia menatap Feng Yun dan berkata dengan lemah, Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tapi kamu masih akan kalah dariku. Terima kasih atas pujianmu. Sebenarnya, aku hanya rata-rata. Hanya saja kamu terlalu sampah. Feng Yun berkata dengan senyum, sederhana. Kekuatan Kang Fang meningkat, dan kekuatan roh di tubuhnya beredar tanpa henti. Dia ingin menggunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk melepaskan gerakan membunuh. Namun, sebelum dia bergerak, senyum yang menggugah pikiran muncul di wajahnya. Ini memaksa Feng Yun untuk waspada. Energi yang melonjak berkumpul tanpa henti. Di depan Kang Fang, lapisan energi hitam tebal telah muncul. Kekuatan itu mengejutkan. Itu membuat orang-orang di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Mereka tidak berani terlalu dekat. Ini semua kekuatan Kang Fang, energi menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Kang Fang bergerak. Dia mengangkat salah satu telapak tangannya tinggi-tinggi, dan kekuatan suci hitam naik bersamanya. Kemudian, itu terbanting dengan cepat. Telapak setan. Jejak telapak tangan yang menakutkan itu seperti runtuhnya langit dan bumi. Kekuatannya sangat menakutkan. Semua udara di sekitarnya dikompresi menjadi ketiadaan. Ruang yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu. Feng Yun merasakan tekanan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan serangan telapak tangan ini sangat menakutkan. Bahkan jika dia bisa menahannya, dia takut dia tidak akan pergi tanpa cedera. Serangan telapak tangan ini datang dengan sangat cepat, tetapi dengan kecepatan Feng Yun, dia masih bisa menghindarinya. Namun, pada saat kritis ini, sesuatu muncul di tangan Kang Fang dan menyerangnya. Itu adalah sinar cahaya hitam. Itu hanya berkedip sesaat, dan kecepatannya sangat cepat. Perhatian Feng Yun pertama kali teralihkan oleh palem iblis. Cahaya hitam ini datang terlalu tiba-tiba, membuatnya ingin menghindar tapi sudah terlambat. Untungnya, sinar cahaya hitam ini tidak memiliki daya ledak. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan aneh untuk menyerang kesadaran dan jiwa seseorang. Kekuatan ini mengalir ke lautan kesadaran Feng Yun. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan yang mengejutkan itu jatuh, benar-benar menenggelamkan Feng Yun. Kang Fang tidak berniat membiarkannya begitu saja. Bila di tangannya terus melambai dengan kecepatan tinggi, dan aliran energi terlempar ke arah Feng Yun. Haha, kamu masih jauh dari mampu melawanku. Kang Fang sangat senang. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Orang-orang di wilayah utara terkejut. Tapi apakah Feng Yun mati begitu saja? Ini jelas tidak mungkin. Orang lain mungkin takut dan takut pada energi yang menyerang lautan kesadaran mereka. Tetapi Feng Yun telah mengembangkan jiwanya ke alam mendalam surga. Transformasi ini mampu mempertahankan jiwa dari lautan kesadaran seseorang. Selain itu, dia juga mengolah teknik rahasia pengendalian jiwa. Dia kebal terhadap serangan semacam ini. Itulah sebabnya serangan Kang Fang begitu kuat. Itu hanya membuat Feng Yun ragu sejenak, tapi itu tidak menyakiti jiwanya. Namun, kekuatan telapak tangan iblis itu memang menakutkan. Mengguncang Feng Yun hingga pusing. Jika dia tidak memajukan tubuh daunnya ke lapisan kelima pada saat terakhir, tubuh daun lapisan kelima memiliki tubuh yang sebanding dengan senjata peringkat surga atas. Telapak tangan ini cukup untuk melukainya dengan parah. Dia sudah mengolah tubuh daun ke tahap puncak lapisan keempat. Serangan mengerikan Kang Fang ini mensimulasikan darahnya, tanpa sadar membantunya mencapai lapisan kelima tubuh daun. Dada Feng Yun runtuh. Beberapa tulangnya patah oleh kekuatan telapak tangan. Namun, dia bisa pulih dengan cepat jika dia tidak mati. Lapisan kelima tubuh daun memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Dia bisa pulih dalam beberapa jam. Ketika semua orang melihat Feng Yun muncul lagi, mereka gempar. Melihat Feng Yun yang dalam keadaan menyedihkan, mereka semua diam-diam berseru dalam hati mereka. Untuk tidak mati seperti ini, ini terlalu abnormal. Di sisi lain, orang-orang dari Fan Clan semuanya mengungkapkan ekspresi arogan. Karena ini karena mereka tahu tubuh Feng Yun sebanding dengan tubuh daun lapisan kelima. Dia memiliki pertahanan abnormal dan efek penyembuhan yang cepat. Luka-luka ini bukan apa-apa baginya. Ini adalah manfaat dari melunakan tubuh yang kuat. Jika kamu punya trik lain, gunakan saja. Feng Yun memandang Kang Fang dengan mencibir saat dia merawat luka-lukanya dengan sekuat tenaga. Kang Fang melihat senyum mengejek Feng Yun dan merasa sangat tidak nyaman. Kamu sebenarnya baik-baik saja. Kang Fang mengertakkan gigi dan berkata, dia sekali lagi menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang Feng Yun. Dia terus menyerang Feng Yun dengan segala macam serangan yang kuat. Cermin ajaib yang dia sembunyikan juga menyerang dari waktu ke waktu. Tapi semua ini sia-sia. Teknik gerakan Feng Yun seperti ikan yang berenang, dan dia selalu bisa menghindar dengan mudah. Feng Yun tidak melakukan serangan balik. Dia butuh waktu untuk pulih dari cederanya. Putaran serangan gila dari Kang Fang ini memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Kang Fang merasakan niat Feng Yun dan tahu dia tidak bisa melawan Feng Yun. Dia berteriak dengan marah, kalian semua serang bersama dan bunuh bocah ini. Kang Fang akhirnya melepaskan wajahnya yang arogan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Feng Yun hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan Harimau Iblis di masa depan. Perintah Kang Fang adalah untuk tidak membiarkan semua orang di wilayah selatan menyerang. Sebaliknya, itu untuk membiarkan sepuluh orang yang dia perintahkan secara pribadi untuk menyerang sebelumnya. Kang Fang dan enam orang lainnya bergerak pada saat yang bersamaan. Setiap ki pembudidaya Half Heaven Profound Realm dilepaskan, menyegel area di mana Feng Yun bisa mengelak, membuatnya sulit bagi Feng Yun untuk melarikan diri. Fan Xiulan segera berteriak, Ayo pergi dan bantu Feng Yun. Setelah dia selesai berbicara, dia ingin membawa orang-orang dari klan Fan dan menyerang Kang Fang dan yang lainnya. Jangan datang, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi mereka. Feng Yun berteriak keras. Dua senjata berbeda muncul di tangannya. Dia memegang pedang hitam di tangan. Kanannya sementara tombak emas di tangan kirinya. Feng Yun tidak berencana untuk menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia mengambil pedang pembunuh surgawi dan tombak naga emas dan langsung menuju harimau iblis hitam peringkat surga Kang Fang. Harimau iblis hitam surgawi ini memiliki kekuatan yang paling merusak. Feng Yun berencana untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Dia memegang dua senjata surgawi di tangannya, tubuh daunnya meledak penuh serta api iblisnya bergerak di sekitarnya. Pada saat ini, kekuatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Harimau iblis yang terkena Feng Yun melanjutkan serangan pedang dan tombak berteriak kesakitan. Keganasan harimau iblis sebelumnya menghilang tiba-tiba. Sekarang, ia ingin berbalik dan lari. Meskipun harimau iblis memiliki garis keturunan yang kuat dari harimau surgawi, itu jauh dari sebanding dengan naga surgawi. Ora naga Feng Yun menekan oranya sepenuhnya. Kang Fang melihat bahwa Feng Yun bahkan lebih kuat. Niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dia tidak peduli dengan wajahnya. Dia memimpin yang lain untuk mengelilingi Feng Yun. Aku akan memberitahumu apa serangan jiwa yang sebenarnya. Feng Yun berkata pada dirinya sendiri. Mantra pengendali jiwa yang dia kembangkan akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya. Serangan jiwa yang telah dia kembangkan selama sebulan meledak pada saat ini. Jarum jiwa surgawi menusuk ke arah lawan pertama. Orang itu mengeluarkan tangisan sedih sebelum dia mencapai Feng Yun. Tubuhnya tercengang. Pada saat yang sama, kecepatan Feng Yun meningkat menjadi kecepatan ekstrim. Dia memukul dada pria itu dengan tombak naga emas, menghancurkan jantungnya. Feng Yun tidak menghentikan serangannya. Jarum jiwa surgawi terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, ia bergegas menuju dua pria lainnya. Mereka tidak punya cara untuk membela diri. Ketika jiwa mereka terluka, tubuh mereka tidak bisa lagi dikendalikan. Hanya dalam waktu singkat, Feng Yun telah mengambil nyawa tiga pembudidaya alam mendalam setengah surga. Tubuh Kang Fang yang bergegas ke depan segera berhenti. Dia memandang Feng Yun seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu, teknik rahasia apa yang kamu gunakan? Feng Yun tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamanya. Jarum jiwa surgawi bergegas ke arahnya. Kang Fang mengaktifkan semua pertahanannya dan membungkus dirinya lapis demi lapis. Bila di tangannya terus membombardir Feng Yun, mencoba menghentikan serangan Feng Yun. Namun, jarum jiwa surgawi tidak terlihat dan tidak terlihat. Itu adalah keberadaan yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Itu melewati lapisan pertahanan dan langsung menyerang lautan kesadaran Kang Fang. Kang Fang sudah memadatkan jiwa surgawinya. Hanya saja jiwa dewanya tidak senormal Feng Yun, tapi sudah memiliki kemampuan untuk bertahan. Sayangnya, ketika dia memblokir gelombang pertama serangan jarum jiwa surgawi Feng Yun, Feng Yun segera menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyerang. Pada saat yang sama, dia muncul di samping Kang Fang seperti hantu. Pergi ke neraka, Feng Yun berkata dengan dingin. Dia mengayunkan pedangnya ke leher Kang Fang. Feng Yun sudah mengembangkan jiwa surgawinya sejak lama. Kekuatan jiwanya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan jiwa surgawi yang baru berevolusi. Ketika Kang Fang merasakan serangan kekuatan jiwa Feng Yun, dia sudah sangat ketakutan. Ini mengingatkannya pada ras yang seharusnya sudah punah, klan jiwa. Namun, ketakutannya datang terlambat. Pedang Feng Yun tanpa ampun mengenai lehernya, langsung memisahkan kepala dari tubuhnya. Semua orang tercengang. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan melihat Feng Yun yang tegas dan kejam. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kang Fang yang arogan baru saja mati dengan cara yang tragis. Bukankah mereka berdua berimbang barusan? Mengapa pertempuran tiba-tiba terbalik? Kang Fang sebenarnya tampak sangat rentan. Semua orang menyadari bahwa Feng Yun telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sekarang, dia benar-benar meletus. Tunggu apa lagi? Singkirkan semua ini di wilayah selatan. Feng Yun berteriak pada orang-orang di belakangnya. Kemudian, dia bergegas menuju orang-orang di wilayah selatan tanpa mempedulikan hal lain. Feng Yun seperti serigala memasuki kawanan domba. Dia menyerang satu demi satu, langsung membunuh orang-orang itu satu per satu. Orang-orang di wilayah selatan telah kehilangan tulang punggung mereka, dan mereka ketakutan oleh tangan pembunuh Feng Yun yang tidak normal. Untuk sesaat, mereka tidak menyerang Feng Yun dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka semua ketakutan. Orang-orang di wilayah utara, di sisi lain, melepaskan kim mereka. Di bawah raungan Feng Yun, mereka semua menyerang pada saat yang sama, bergegas menuju orang-orang dari domain selatan. Mereka tahu bahwa hanya dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusir orang-orang dari wilayah selatan, mereka dapat dengan damai memadatkan jiwa surgawi mereka di sini. Orang-orang di wilayah selatan awalnya sudah memiliki keuntungan, tetapi sekarang, semua keuntungan mereka langsung hilang. Mereka tidak bisa berurusan dengan Feng Yun sama sekali, dan mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Semua orang seperti tumpukan pasir lepas, terus-menerus mundur. Di antara orang-orang ini, selain sebagian dari mereka berasal dari Sekte Harimau Iblis, ada juga lebih dari selusin orang dari kekuatan yang berbeda. Mereka awalnya diikat dengan paksa oleh orang-orang dari Sekte Harimau Iblis. Karena Kang Fang sudah mati, mereka secara alami tidak akan tinggal bersama orang-orang dari Sekte Harimau Iblis lagi. Pertempuran kelompok terjadi dengan cepat, tetapi juga berakhir dengan cepat. Orang-orang di wilayah selatan tidak berani bertarung. Mereka segera melarikan diri ke arah mereka berasal. Di sisi lain, orang-orang di wilayah utara mengejar mereka sepanjang jalan, langsung memaksa mereka keluar dari celah kosong. Begitu ada yang meninggalkan celah spasial, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasukinya lagi. Orang-orang di wilayah utara telah memenangkan kemenangan besar, membunuh banyak orang di wilayah selatan, tetapi kerugiannya sangat kecil. Semua orang mengungkapkan senyum gembira. Mereka memandang salah satu pria dengan hormat, sementara banyak wanita memiliki jejak cinta di mata mereka. Mereka terus melemparkan pandangan genit pada pria itu. Semua orang kembali ke kolam jiwa surgawi sekali lagi. Namun, tidak ada yang memimpin untuk memasuki Divine Soul Pond. Sebaliknya, mereka melihat orang itu pada saat yang sama. Ada pandangan samar antisipasi di mata mereka. Fan Ang berkata kepada Feng Yun, kakak senior, silakan masuk ke kolam dulu. Mata Fan Ang menunjukkan rasa hormat, sementara orang-orang dari Fan Clan menunjukkan kebanggaan. Karena Feng Yun dan mereka adalah saudara dari klan yang sama, dan dalam pertempuran ini, dia tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Dia samar-samar menjadi pemimpin generasi muda wilayah utara. Jangan lihat aku, siapapun yang ingin masuk ke Divine Pond harus turun dulu. Aku jamin tidak ada orang dari wilayah selatan yang akan datang dan membuat masalah. Feng Yun menggosok hidungnya dan berkata, tidak ada yang menyangka Feng Yun begitu mudah diajak bicara. Semua ekspresi mereka menjadi santai. Terima kasih, saudaraku. Kalau tidak, orang-orang di wilayah utara akan disergap oleh orang-orang dari domain selatan. Mulai sekarang, kamu adalah temanku, si tua. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja. Aku akan menang, tidak mengatakan sepatah kata. Un, ya, ya, meskipun kami tidak sekuat Anda, kami dapat membantu Anda dalam beberapa hal selama Anda tidak keberatan. Di masa depan, jika kami memiliki pesanan, kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan mengingat kebaikan ini. Saya berharap di masa depan, akan ada kesempatan untuk membalas budi. Orang-orang ini semua bertukar basa-basi dengan Feng Yun sebelum jatuh ke kolam surgawi dan memadatkan jiwa surgawi mereka lagi. Mereka tidak punya pilihan selain menghormati Feng Yun. Jika bukan karena Feng Yun, mereka tidak akan bisa memadatkan jiwa surgawi mereka di sini. Mereka takut bahwa mereka bahkan tidak akan tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak diperingatkan oleh Feng Yun. Feng Yun, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Cheng Yu datang ke Feng Yun dan bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Feng Yun menjawab dengan ringan dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Cepat padatkan jiwa sucimu. Cheng Yu bertanya, bagaimana denganmu? Saya sudah menjadi jiwa dewa sejak lama. Saya datang ke sini hanya untuk melihat-lihat. Mari kita lihat apakah ada benda suci yang cocok untuk kultifasi saya. Anda tidak perlu peduli dengan saya, kata Feng Yun. Cheng Yu tidak mengatakan apa-apa lagi, dan sekali lagi mendarat di kolam surgawi. Dia tahu bahwa hanya ketika dia menjadi lebih kuat dia bisa membantu suaminya. Kalau tidak, dia hanya akan bisa mengikuti di belakangnya selamanya. Dia bahkan mungkin ditarik jauh. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Orang-orang di wilayah utara sudah memasuki kolam surgawi. Feng Yun juga telah mendarat di permukaan kolam. Kali ini, seharusnya tenang. Feng Yun bergumam dan melihat kekedalaman Divine Pond. Dia tidak memasuki kolam surgawi karena kolam surgawi ini tidak terlalu berguna baginya. Arah itu memberinya perasaan tidak nyaman, tetapi berdasarkan perasaan ini, dia berpikir bahwa mata air surgawi yang dia butuhkan mungkin ada di sana. Dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menutupi arah itu, tapi dia tidak bisa mendeteksi apapun. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan bisa mendapatkan anak harimau. Feng Yun berjuang di dalam hatinya untuk sementara waktu, tetapi dia masih memutuskan untuk memeriksanya. Kali ini, Feng Yun tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan satu set harta pertahanan dan meletakkannya di tubuhnya untuk berjaga-jaga. Setelah itu, dia dengan hati-hati masuk lebih dalam ke Divine Pond. Menurut legenda, ada mata air surgawi di kedalaman kolam jiwa surgawi yang dapat membantu seseorang menerobos ke alam mendalam surga. Namun, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan mata air suci dari tempat ini. Hanya saja ada seorang senior yang berhasil mendapatkan beberapa dari tempat ini, tetapi tidak ada yang berhasil setelah itu. Faktanya, dengan kondisi Feng Yun saat ini, dia tidak perlu mengambil risiko untuk menemukan mata air surgawi. Jika dia ingin tiba-tiba menerobos ke alam mendalam surga, dia hanya perlu terus mengumpulkan kekuatan dan mengubahnya menjadi energi roh. Kemudian, dia akan dapat menembus ke alam surga yang mendalam paling lambat 5 hingga 10 bulan. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Feng Yun tidak menunggu siapapun. Feng Yun masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Hanya setelah mencapai alam mendalam surga dia akan dapat berjalan dengan bebas di benua timur. Dia ingin mencapai alam mendalam surga sesegera mungkin, menemukan obat untuk istrinya, kemudian menemukan ziling dan bibinya. Itulah mengapa dia mengambil risiko seperti itu untuk menemukan mata air suci. Pada saat yang sama, dia memperlakukan ini sebagai bentuk pelatihan untuk dirinya sendiri. Hanya setelah mengalami semua jenis situasi berbahaya, keadaan, pikirannya menjadi lebih stabil dan tak tergoyahkan. Ketika dia mencapai kedalaman di fine pond, Feng Yun masih tidak merasakan aura berbahaya. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih menyelam ke dalam kolam jiwa surgawi. Feng Yun menemukan bahwa energi di kolam itu jauh lebih besar dan murni. Itu pasti lebih efektif bagi mereka yang ingin menyingkat jiwa surgawi mereka. Feng Yun membuka akal sehatnya secara maksimal, mengawasi lingkungan. Dia menemukan bahwa indera surgawinya hanya bisa mencakup 100 meter di bawah permukaan kolam. Ketika dia masuk lebih dalam, sepertinya terhalang oleh sesuatu dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Pasti ada sesuatu yang aneh di bawah kolam. Feng Yun berkata pada dirinya sendiri. Dia mengertakkan gigi dan terus menyelam lebih dalam. Ketika dia mencapai lebih dari 200 meter di bawah kolam, dia masih tidak menemukan apapun, belum lagi menemukan mata air surgawi. Namun, dia merasa bahwa energi di sini bahkan lebih padat. Agaknya, itu lebih dekat ke mata air surgawi. Kemudian, dia turun beberapa puluh meter. Tepat pada saat ini, tanaman merambat hijau tiba-tiba melesat keluar dari segala arah. Feng Yun segera menyadari sesuatu yang aneh. Dia dengan cepat mundur, tetapi tanaman merambat terus mengejarnya. Feng Yun tahu bahwa kecuali dia meninggalkan kolam jiwa surgawi sekarang, tanaman merambat hijau ini akan terus mengejarnya. Segera, pedang pembunuh surgawi di tangannya mengayunkan seni pedang yang kuat dan memotong tanaman merambat hijau ini satu persatu. Namun, tanaman merambat hijau ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah mereka terputus, mereka tumbuh dengan gila dan menuju Feng Yun seolah-olah mereka memiliki kecerdasan. Feng Yun tidak ingin mundur begitu saja. Tak berdaya, dia meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya dan menghancurkan semua tanaman merambat hijau satu persatu. Tanaman merambat hijau tampak tak berujung. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memotong semuanya. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan terjebak di sini setelah menghabiskan seluruh kekuatannya. Hanya tanaman merambat hijau ini saja sudah cukup untuk membuat setiap pembudidaya alam mendalam surga tahap awal menyusut kembali. Mata air surgawi mungkin tepat di bawah sini, tebak Feng Yun. Hanya tanaman merambat hijau ini tidak berhasil membuat Feng Yun mundur. Dia menghentikan serangannya dan gelombang cahaya yang berapi-api meledak dari sekelilingnya. Api emas melilit Feng Yun dengan erat. Air tidak bisa membuat api lebih lemah. Ini adalah api iblis asal Feng Yun yang unik. Itu telah berevolusi dua kali. Kecuali jika itu adalah air yang sangat kuat, tidak mungkin untuk memadamkannya. Dengan perlindungan api iblis di tubuh Feng Yun, mustahil bagi tanaman merambat hijau untuk menjebak Feng Yun. Ketika mereka bersentuhan dengan Feng Yun, mereka segera dibakar oleh api emas. Mereka tidak bisa membahayakan Feng Yun. Feng Yun tersenyum dan terus mengemudi sejauh 100 meter lagi. Pada saat ini, Feng Yun melihat ke suatu arah. Dia melihat bahwa di tengah-tengah tanaman merambat hijau, ada tanaman merambat hijau. Ada manik-manik kristal, halus, licorice hijau zamrut. Rumput roh ini tidak terlalu besar, tetapi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang cahaya surgawi beriak, membuat orang merasa mabuk. Mata naga Feng Yun terbuka lebar. Dia menelan ludahnya dan bergumam. Mungkinkah ini rumput roh hantu? The Ghost Spirit Grace dan Divine Soul Herb keduanya herbal yang memiliki efek besar pada jiwa. Rumput roh hantu seperti ini dapat memungkinkan alam mendalam langit puncak atau penggarap alam mendalam setengah surga untuk memadatkan jiwa surgawi mereka. Selain itu, itu bisa memperbaiki cedera jiwa dan meningkatkan efek kekuatan jiwa. Ada ramuan roh yang, tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi ramuan roh yang berhubungan dengan kekuatan jiwa adalah yang paling langka dan paling sulit ditemukan. Feng Yun tidak menyangka akan menemukan sebatang rumput roh hantu di sini. Dia sangat gembira. Namun, dia tidak berani untuk pergi dan mengambilnya segera. Itu karena ada lapisan tanaman merambat hijau yang melindunginya. Siapa yang tahu jika ada binatang roh menakutkan yang tersembunyi di dekatnya. Dia harus berhati-hati. Feng Yun tidak bergerak, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa mengambil rumput roh hantu. Feng Yun menggunakan energi rohnya untuk menyingkat tangan untuk mengambil rumput roh hantu. Dia akan mengambil rumput roh hantu. Sebuah kekuatan tak terlihat bertabrakan dengan tangan Feng Yun dan membubarkannya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan jiwa lainnya bergegas menuju lautan kesadaran Feng Yun. Feng Yun terkejut. Dia bisa merasakan bahwa serangan kekuatan jiwa ini tidak lemah. Bahkan jika itu adalah pembudidaya alam mendalam surga biasa, mereka tidak akan mampu menahannya. Tanpa berpikir, Feng Yun segera menembakkan jarum jiwa dan menyebarkan kekuatan jiwa yang masuk. Namun, sepertinya kekuatan jiwa lawannya mengejutkan. Gelombang kekuatan jiwa lainnya datang, membuatnya mustahil untuk bertahan. Meskipun Feng Yun telah menghadapi semua jenis situasi berbahaya, itu adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa melawannya dengan kekuatan jiwanya. Feng Yun menggunakan kekuatan-kekuatan jiwa pertahanannya dan mengeluarkan kekuatan jiwanya pada saat yang sama. Dia menyerang serangan yang datang. Untungnya, jiwa surgawi Feng Yun sudah sangat kuat. Kalau tidak, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Feng Yun melepaskan semua kekuatan jiwanya. Setelah serangan kekuatan jiwa yang tidak dapat dijelaskan ini, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa datang dari sisi lain dari ramuan hantu. Dia harus menyingkirkan hal-hal yang tersembunyi ke arah itu. Kalau tidak, ketika kekuatan jiwanya melemah, dia tidak punya pilihan selain membiarkan ikan memakan dagingnya. Pergi, Feng Yun melambaikan Heaven Slayer Sword di tangannya, Ki yang kuat keluar dari ujung pedang. Seperti yang diharapkan, setelah pedang Ki menembus ke arah itu, kekuatan jiwa segera menyusut dan berhenti menyerang. Feng Yun sangat gembira dan ingin segera merebut rumput roh hantu dari depan. Tetapi pada saat ini, gelombang kekuatan jiwa bergegas keluar dari arah itu. Seolah-olah badai kekuatan jiwa telah terbentuk. Itu bahkan mengaduk air kolam di sini. Feng Yun terkejut dan dengan cepat menarik diri. Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyambut badai dan bentrok dengannya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, Feng Yun merasa jiwanya hampir tidak tahan lagi. Untungnya, dia telah menggunakan semua kekuatan jiwanya terlebih dahulu untuk menghentikan badai kekuatan jiwa lawan. Kalau tidak, dia akan terluka bahkan jika dia memiliki pertahanan jiwa. Apa yang begitu menakutkan? Feng Yun menghela nafas ketakutan. Namun, saat ini, spirit bis kecil dengan satu mata muncul dari balik ghost spirit grass. Binatang roh kecil ini hanya tampak seukuran kepala. Mereka rata, dengan tubuh biru tua. Mereka memiliki sisik ikan dan mulut yang besar. Ada satu mata di dai mereka yang terus berkedip dengan cahaya aneh. Jiji, binatang roh kecil ini mengeluarkan tangisan aneh dan menatap Feng Yun dengan ekspresi sengit. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa meledak dari satu mata mereka. Ketika semua kekuatan jiwa mereka berkumpul, itu sekali lagi membentuk badai kekuatan jiwa, menekan Feng Yun. Feng Yun sudah menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi serangan itu sekarang. Jika dia terus melakukan beberapa gerakan lagi seperti ini, kekuatan jiwanya akan terkuras. Feng Yun bisa merasakan, fluktuasi kekuatan jiwa, dia terus mundur. Serangan kekuatan jiwa tidak dapat dilacak oleh orang lain, tetapi bagi Feng Yun, tidak ada batasan seperti itu. Jika dia ingin mengolah mantra pengendali jiwa, dia harus terlebih dahulu merasakan fluktuasi kekuatan pikiran dan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, dia bisa dengan mudah menghindari serangan kekuatan jiwa ini dengan kecepatannya. Jika kamu tidak menemukan tubuh aslimu, mungkin kamu tidak akan bisa menahannya lagi. Karena kamu berani lari sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Feng Yun berkata dengan suara rendah, pedang pembunuh surgawi di tangannya menebas banyak bayangan pedang api ke arah binatang roh itu. Feng Yun tahu batasnya, dia tidak berani menghancurkan rumput roh hantu. Binatang roh kecil mengeluarkan tangisan panik. Mereka benar-benar berpisah dan masuk lebih dalam ke Divine Pond. Namun, masih banyak binatang roh kecil yang terkena serangan Feng Yun. Mayat dihancurkan satu demi satu. Sepertinya selain serangan kekuatan jiwa, hal-hal kecil ini tidak ada hubungannya. Feng Yun menghela nafas lega. Untungnya, Feng Yun ada di sini. Jika itu orang lain, badai kekuatan jiwa akan membunuh alam mendalam surga dalam sekejap. Setelah mengalahkan binatang roh kecil itu, Feng Yun akhirnya mengumpulkan rumput roh hantu. Hanya saja rumput roh hantu ini benar. Dia tidak punya banyak manfaat untuk saat ini. Paling-paling, dia akan dapat meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi dia tidak akan mampu menembus ke alam mendalam surga. Dia masih harus terus mencari mata air suci. Hanya saja setelah bertemu dengan kumpulan binatang roh kecil yang dapat menyerang jiwa ini, Feng Yun tidak bisa tidak khawatir bahwa akan ada keberadaan yang lebih mengerikan lagi di bawah sana. Feng Yun terjun ke arah di mana energi semakin padat. Banyak binatang roh kecil kadang-kadang akan membombardir dengan serangan kekuatan jiwa, tetapi mereka semua dihindari oleh Feng Yun satu persatu. Semakin jauh Feng Yun pergi, energi jiwa yang kuat menjadi. Feng Yun dapat merasakan bahwa air kolam di sini memiliki efek meningkatkan penyembuhan jiwa dewa manapun. Feng Yun sangat gembira. Dia yakin bahwa air kolam dapat menyembuhkan jiwa dewa manapun. Pasti ada mata air di bawah sana. Feng Yun mempercepat penurunannya. Setelah menghindari semua serangan binatang roh kecil, dia akhirnya mendarat di dasar kolam surgawi. Kolam surgawi melonjak dengan gelombang lumpur. Itu mudah untuk tenggelam. Tubuh Feng Yun tampak seperti menginjak salju tanpa jejak. Dia terus bergerak di atas lumpur, mencari mata air surgawi. Seperti yang diharapkan, surga tidak mengecewakan mereka yang ingin melakukannya. Feng Yun akhirnya menemukan mata air kecil. Energi murni dan besar melonjak di sana dan bergabung dengan air. Feng Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ilahi, inti dari kolam jiwa surgawi musim semi-surgawi. Saya menemukannya. Energi spiritual mata air surgawi di sini jauh lebih menakutkan daripada energi spiritual di atas air. Dapat dikatakan bahwa energi spiritual di kolam yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan memadatkan roh hanyalah sebagian dari energi yang disebarkan oleh mata air dewa. Selain itu, itu sudah menipis. Jika Pix K atau Half Step Heaven Profound Realm itu dapat memperoleh sebagian dari mata air surgawi ini dan mengkonsumsinya, mereka pasti akan dapat memadatkan jiwa surgawi dengan segera dan itu juga dapat meningkatkan kekuatan surgawi. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi pembudidaya alam mendalam surga. Sekarang jiwa surgawi Feng Yun telah terbentuk, yang kurang darinya adalah kekuatan suci yang paling murni. Mata air surgawi ini tidak diragukan lagi adalah objek surgawi yang paling cocok untuknya. Selama dia mengkonsumsinya, secara alami akan sangat mempersingkat waktu yang dia butuhkan untuk memadatkan kekuatan sucinya, memungkinkan dia untuk menjadi prajurit raja dewa dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menemukan keberadaan mata air surgawi, Feng Yun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan segera bergegas. Namun, pada saat ini, sesuatu tiba-tiba melonjak di bawah lumpur. Semua lumpur menggulung di depan Feng Yun dan bergegas ke arahnya. Hati Feng Yun melonjak. Dia memukul telapak tangan kirinya, bersiap untuk mengibaskan lumpur. Namun, ketika energi telapak tangannya bersentuhan dengan tanah, itu dengan paksa tersentak kembali. Seluruh tubuhnya terbang mundur seratus meter seperti disambar petir. Namun, ini bukan akhir. Lumpur masih bergelombang dengan kecepatan yang sangat tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang meledak dari tanah. Feng Yun sangat cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di bawah lumpur. Sialan, binatang buah semacam apa itu? Seru Feng Yun. Kekuatannya meletus secara maksimal, dan Heaven Collapsing Palem menyerang ke arah lumpur sekali lagi. Ledakan, ledakan. Kekuatan telapak tangan akhirnya membubarkan lumpur, tetapi itu tidak dapat menghentikan binatang buah itu untuk bergegas. Mengaum. Bayangan hitam yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan mulut haus darah yang menakutkan menerkam ke arah Feng Yun dan sedikit ke bawah. Feng Yun tidak bisa melihat apa itu sama sekali. Dia melihat mulutnya yang besar dan gelap, dan taringnya yang tajam dan haus darah. Lawannya sangat cepat dan ganas. Meskipun Feng Yun sudah siap, dia masih tidak bisa melarikan diri. Tepat saat dia akan dimangsa oleh binatang buah itu, jiwa dewanya bergegas. Feng Yun mengumpulkan semua energinya ke dalam pedang pembunuh surgawi di tangannya dan menyerang mulut besar itu dengan kekuatan penuh. Ledakan, kekuatan pedang besar mengalir ke mulut besar pada saat yang sama, menghentikan kecepatan di mana mulut besar itu tertutup. Feng Yun sekali lagi meluncur jauh seperti lumpur. Pada saat yang sama, pedang di tangannya terus-menerus meledakan gelombang demi gelombang serangan ke arah binatang buah itu. Akhirnya, binatang buah itu tampaknya merasa bahwa ia tidak dapat menahan Feng Yun untuk sesaat. Itu hanya bisa memperlambat kecepatannya dan mengungkapkan wajahnya. Binatang buah ini adalah variasi berbentuk ikan dari spirit beast. Itu disebut ikan ular belut nether. Itu sudah mencapai alam peringkat tahap akhir surga. Itu memiliki tubuh besar yang terhubung ke pembukaan etiril. Itu terlihat sangat aneh dan memiliki banyak sisik dan tulang ikan yang tajam. Sepasang mata ikannya yang menakutkan bersinar dengan aura jahat. Ikan besar itu terus bernapas di dalam air. Itu diaduk dan digulung. Melihat penampilan dan aura binatang buah ini, kaki Feng Yun terasa sedikit lemah. Dengan kekuatannya, dia takut dia akan mati jika dia mencoba merebut makanan dari mulut binatang buah tingkat tinggi itu. Namun, mata air surgawi sudah sangat dekat dengannya. Jika dia tidak mengambilnya, bukankah itu akan menjadi penyesalan yang besar? Saudara Snakefish, tenanglah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan benar. Feng Yun berkata kepada neder eel Snakefish. Manusia sialan, beraninya kau mengganggu tidurku di wilayahku. Pergilah ke neraka. Neder eel Snakefish mengeluarkan suara yang menusuk telinga dan menerkam ke arah Feng Yun sekali lagi. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun Feng Yun sudah lama berjaga-jaga, dia masih ketakutan. Teknik gerakannya meningkat hingga batasnya, dan dia terus mundur. Ini adalah wilayah mereka. Feng Yun terhalang oleh air kolam, tetapi kecepatannya sangat terpengaruh. Dan neder eel Snakefish itu menggunakan kekuatan atribut air untuk meningkatkan tekanan di sekitarnya, membuat Feng Yun tidak dapat melarikan diri dari serangannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ketika dia melihat bahwa lubang neder eel Snakefish sekali lagi menyelimutinya, Feng Yun merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sialan, orang ini terlalu menakutkan. Feng Yun mengutuk dalam hatinya. Pedang di tangannya terbang keluar dari tangannya dan menusuk perut neder eel Snakefish. Namun, sebelum pedang api es obat bisa menembus ke dalam mulut neder eel Snakefish, sebuah gelombang dengan paksa menyapunya ke samping. Feng Yun bahkan lebih cemas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. Telapak tangannya menembakkan api surgawi yang menyala-nyala, berharap ketika mulut neder eel Snakefish jatuh, itu akan membakarnya. Masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun, seperti pedangnya, api surgawinya langsung disingkirkan oleh ombak. Tidak mampu melukainya. Akhirnya, mulut neder eel Snakefish itu tertutup rapat pada posisi Feng Yun. Segala sesuatu di kolam air dalam radius beberapa puluh meter di sekitar Feng Yun memasuki mulut ikan ular belut neder obat itu. Awalnya, dengan mulut besar ini, semuanya akan langsung masuk ke perutnya dan dicerna olehnya. Namun, tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking. Itu membuka mulutnya sekali lagi, dan ombak terus-menerus dimuntahkan. Ada sosok. Saat ombak bergulung, sosok manusia itu memegang kuali hitam besar di tangannya. Di sisi lain, dua taring di mulut neder eel Snakefish patah. Jelas, itu telah rusak oleh tripod alkimia Feng Yun ketika menggigit Feng Yun. Ikan ular belut neder mengeluarkan beberapa teriakan liar, tetapi tidak berani melahap Feng Yun lagi. Sebaliknya, itu menggunakan ombak untuk bergegas menuju Feng Yun. Jangan meremehkan gelombang ini, mereka cukup untuk menghancurkan penggarap alam mendalam surga. Mengubah, Feng Yun tidak bisa lagi menggunakannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan kuali api nirvana. Dia berteriak kaget, dan dark light tripod langsung menjadi besar, menghalangi ombak di depannya. Namun, Feng Yun dan kuali api nirvana masih didorong mundur cukup jauh oleh ombak. Ketika kuali surgawi menjadi sebesar gunung, baru saat itulah ia dengan kuat menekan lumpur. Kuali nirvana bukanlah senjata surgawi biasa. Itu adalah senjata surgawi kuno. Itu adalah keberadaan tertinggi di dunia. Bahkan serangan neder L. Snakefish tidak bisa merusaknya sedikitpun. Sayangnya, tripod obat ini bukanlah senjata surgawi yang menyerang. Jika tidak, Feng Yun tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Memikirkan kembali, jika bukan karena kecerdasannya yang memungkinkan tripod obat untuk memblokir serangan, dia pasti sudah menjadi objek di perut ikan ular belut neder obat. Dia diam-diam menghela nafas, itu kebetulan. Kemudian, dia menoleh ke neder L. Snakefish dan berkata, Saudara Snakefish, saya menyarankan Anda untuk tenang. Jika tidak, tidak ada gunanya mencabut gigi Anda yang lain. Ikan ular belut neder mengabaikan kata-kata Feng Yun. Itu melihat ketripot obat dan tidak lagi berani melahap Feng Yun. Terlebih lagi, serangan gelombang airnya tidak berdaya melawannya, jadi dia hanya bisa memilih metode serangan lain. Serangan kekuatan jiwa, itu adalah metode serangan yang langka, yang benar-benar mengejutkan Feng Yun. Serangan kekuatan jiwa neder L. Snakefish ini jauh lebih menakutkan daripada spirit beast yang lebih kecil yang diatemui sebelumnya, membentuk badai kekuatan jiwa yang sangat ganas. Feng Yun mengutuk dalam hati. Dia hanya bisa membiarkan jiwa surgawinya mengelilingi lautan kesadarannya sekali lagi untuk memblokir badai kekuatan jiwa itu. Kekuatan jiwa surgawinya lebih kuat dari tubuh aslinya. Jauh lebih mudah untuk menghadapi serangan kekuatan jiwa. Ini, terlebih lagi, mode serangan kekuatan jiwa neder L. Snakefish agak sederhana. Meskipun kekuatannya ganas, itu masih tidak mampu menahan Feng Yun, manusia yang paling ahli dalam serangan kekuatan jiwa. Ikan ular belut neder menggunakan teknik keseluruhannya, tetapi ia tidak mampu melawan Feng Yun. Emosinya menjadi eksplosif. Ia menjadi gelisah dan berteriak. Manusia, cepat mundur. Aku akan melepaskanmu sekali ini. Saudara ular, masalah ini bisa dinegosiasikan. Sebenarnya, saya hanya ingin mendapatkan mata air. Saya tidak ragu menyinggung Anda. Selama saya mendapatkan mata air, saya akan segera pergi. Bagaimana menurut Anda? Kata Feng Yun. Ikan ular belut neder bernapas masuk dan keluar dari kolam. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan manusia di atas. Feng Yun tidak menyangka ikan ular belut neder ini begitu tangguh. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, Huh, meskipun kekuatanku lebih rendah darimu, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Suara Feng Yun mengandung kekuatan naga yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya berubah menjadi setengah naga. Hantu naga emas terus mengolm dan mengancam neder eels nakefish. Kekuatan mengerikan dari bisking menekan neder eels nakefish, menyebabkannya sedikit gemetar. Ikan ular belut neder adalah binatang yang bermutasi. Meskipun tidak takut dengan kekuatan naga-klan naga, itu masih ditekan oleh sumbernya. Itu menatap Feng Yun, seolah ingin tahu apakah Feng Yun adalah manusia atau binatang. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Aku hanya perlu mengambil mata air dan segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik di sini. Feng Yun berkata dengan tenang. Kecerdasan neder eels nakefish sudah dikenal sebagai iblis. Itu hampir sama dengan pemikiran manusia. Itu benar-benar bisa merasakan kekuatan naga besar Feng Yun. Itu terus merasa bahwa kekuatan naga Feng Yun tidak terbatas. Itu pasti ada hubungannya dengan klan naga. Jika mereka bertarung sampai mati, merekalah yang akan menderita. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mendesis, apakah kamu benar-benar akan pergi hanya dengan membawa mata air? Tentu saja, aku tidak ingin menjadi musuh saudaramu snakefish. Kata Feng Yun. Bahkan, dia sangat gugup sekarang. Itu adalah pertaruhan baginya untuk melepaskan semua naga kinya. Dia selalu tahu bahwa kinaga bisa menekan banyak api spirit bis. Namun, dalam menghadapi binatang buas tingkat tinggi yang bermutasi, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Dalam hatinya, dia sudah siap untuk mundur. Sekarang dia mendengar bahwa neder eels nakefish telah melonggarkan cengkeramannya. Dia juga berkeringat deras di dalam hatinya. Baiklah, kalau begitu cepat ambil. Setelah itu, segera pergi. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Kata ikan ular belut neder. Feng Yun sangat gembira. Namun, dia tidak merasa pusing karena kegembiraan. Dia terus menyeret Nirvana Flame Divine Cauldron sambil memperhatikan pergerakan neder eels nakefish. Dia takut tiba-tiba menerkamnya lagi. Feng Yun sangat gembira. Namun, dia tidak merasa pusing karena kegembiraan. Dia terus menyeret Medisin Tripod sambil memperhatikan pergerakan neder eels nakefish. Dia takut itu tiba-tiba akan menerkamnya lagi. Feng Yun pergi jauh-jauh ke mata air surgawi. Ikan ular belut neder masih tidak bergerak di tempat, tetapi matanya menatap Feng Yun tanpa berkedip seolah-olah sangat enggan. Feng Yun mengeluarkan wadah batu giok yang agak besar dan menyedot air suci yang mengalir keluar darinya. Setelah mengisinya dengan air surgawi, dia dengan cepat memantulkannya ke arah kolam surgawi. Terima kasih, kakak nakefish. Aku tidak akan mengganggu tidurmu. Feng Yun menyingkirkan air surgawi, menundukkan kepalanya, dan menangkupkan tangannya ke neder eels nakefish di bawah. Keluar dari sini. Jika ada manusia yang berani datang ke sini, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Ikan ular belut neder mengaum. Tanpa perlu dikatakan, Feng Yun secara alami berguling secepat yang dia bisa. Kolam Dewa Hantu layak disebut sebagai Hantu. Itu sebenarnya memiliki rumput roh hantu dan binatang roh yang bisa menyerang dengan kekuatan jiwa. Binatang roh ini sangat langka. Bahkan penggarap alam mendalam surga akan mati di tempat jika mereka tidak hati-hati. Untungnya, Feng Yun sendiri adalah seorang ahli dalam budidaya kekuatan jiwa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali dari perjalanan ini. Tidak heran begitu banyak orang datang untuk mencari mata air suci di masa lalu, tetapi tidak banyak yang berhasil. Feng Yun dapat dianggap telah melalui semua jenis situasi berbahaya. Itulah sebabnya dia cukup beruntung untuk mendapatkan air suci. Feng Yun tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melangkah keluar dari kolam surgawi. Ada harapan untuk Heaven Profound Realm sekarang. Jiwa surgawi, jembatan surgawi, dan kekuatan surgawinya semuanya telah terbentuk. Apa yang dia kurang adalah akumulasi kekuatan. Sekarang dia memiliki mata air surgawi. Dalam hal ini, menjadi penggarap alam mendalam surga adalah keberhasilan saluran air. Ini akan sangat mempersingkat waktu yang dia butuhkan untuk maju ke alam surga yang mendalam. Pada saat itu, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan kekuatannya kecuali dia bertemu monster tua. Setelah menembus Heaven Profound Realm, kekuatannya akan meningkat secara drastis. Tidak ada seorang pun di bawah Sovereign Profound Realm yang akan menjadi lawannya. Feng Yun menekan kegembiraannya dan berenang ke tepi danau surgawi. Dia duduk dengan tenam untuk memulihkan semua kerugian sebelumnya. Sehari kemudian, Feng Yun telah kembali ke kondisi puncaknya. Tempat ini tidak cocok baginya untuk menerobos ke alam mendalam surga dengan mengkonsumsi mata air surgawi. Dia berencana untuk kembali ke Fan Clan kemudian menerobos Heaven Profound Realm. Sementara dia bosan, dia berencana untuk berjalan-jalan di zona spasial ini untuk melihat apakah dia bisa menemukan hal lain. Dia tahu bahwa zona spasial ini tidak terlalu besar. Dia hanya perlu terbang dengan kecepatan penuh selama beberapa hari sebelum dia bisa mencapai pintu keluar lain dari kolam jiwa surgawi yang menuju ke wilayah selatan. Namun, Feng Yun tidak memiliki keinginan untuk pergi ke wilayah selatan sekarang. Kalau tidak, jalan pintas ini bisa menghemat banyak waktu. Setelah berjalan-jalan selama beberapa hari, dia menemukan banyak spirit Herb of High Rangs dan menemukan banyak spirit Beast, termasuk Heaven Rangs. Feng Yun tidak membuang waktu dengan mereka. Dia mengambil jalan memutar dan pergi. Masih ada beberapa hari sebelum bulan habis. Banyak orang sudah bergegas keluar dari kolam surgawi. Cheng Yu dan dua saudara perempuan rubah telah keluar. Mereka segera menemukan Feng Yun. Feng Yun memandang mereka. Kegembiraan di wajah mereka memberitahu mereka bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu. Feng Yun memasukkan mereka ke dalam pagoda hitam. Untuk saat ini, tidak pantas untuk memberitahu orang lain bagaimana mereka muncul di sini. Feng Yun memandang mereka dan tersenyum. Feng Yun memiliki ekspresi gembira di wajah mereka saat mereka mengangguk ke Feng Yun. Namun, Feng Yun memperhatikan tiga orang dari klan penggemar memiliki ekspresi tertekan. Ada apa? Mungkinkah kamu tidak menyingkat jiwa dewamu? Feng Yun bertanya dengan sedikit terkejut. Setidaknya dua pertiga dari orang-orang yang memasuki kolam dewa hantu dapat memadatkan jiwa surgawi mereka. Hanya sepertiga dari mereka yang tidak dapat memadatkan jiwa surgawi mereka. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Dan, bahkan mereka tidak dapat memadatkan jiwa dewa mereka sekarang, peluang mereka untuk memadatkan jiwa dewa meningkat dua atau tiga kali setelah memasuki kolam jiwa dewa. Salah satu dari mereka yang sedikit akrab dengan Feng Yun menjawab, saya tidak menyingkat jiwa dewa. Mungkin kemampuan pemahaman saya terlalu buruk. N, jangan sedih. Akan selalu ada cara lain untuk memadatkan jiwa dewamu. Feng Yun menghibur mereka. Aku sudah sangat puas bisa mencapai Half Heaven Profound Realm. Di masa depan, aku pasti bisa menjadi Heaven Profound juga. Hanya saja sedikit lebih lama, tidak apa-apa. Dia menjawab dengan ekspresi tegas. Untuk mencapai Heaven Profound Realm, siapa yang tidak ingin sedini mungkin. Jika itu masalahnya, mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Jika mereka menundanya terlalu lama dan tidak dapat mencapai alam mendalam surga, mereka akan terjebak di sini selama sisa hidup mereka, tidak dapat bergerak satu langkah pun. Feng Yun menunggu sampai orang-orang dari Fan Clan keluar, lalu dia segera pergi. Binatang roh asli sudah bubar. Mereka tidak membentuk front bersatu untuk menyerang mereka, dan kilat ungu di pintu keluar dari celah kosong juga menjadi jarang. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah pergi. Setelah keluar dari celah kekosongan, banyak orang bergegas kembali ke kekuatan mereka sendiri untuk segera memasuki pengasingan. Karena sudah ada orang di antara mereka yang bisa menerobos ke alam Heaven Profound Stage. Ada total 50 orang dari sekte Naga Surgawi yang telah memasuki celah spasial. Ketika mereka keluar, masih ada 45 orang, 5 di antaranya sudah meninggal, dan korban pasukan lainnya lebih besar lagi. Namun, itu semua layak bagi mereka untuk dapat maju ke alam mendalam surga. Penatua pertama memandang 45 orang dengan tenang, melihat wajah mereka yang bersemangat, Senyum lembut muncul di wajahnya dan bertanya, jadi bagaimana? Keuntungannya bagus, tapi kami kehilangan 5 orang di dalam, 3 dibunuh oleh binatang roh dan 3 orang geli dan dibunuh oleh orang-orang di wilayah selatan. Fan Siulan maju dan berkata sambil memberikan pernyataan singkat. Penatua pertama mengangguk perlahan tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir darinya bahwa 3 orang dibunuh oleh wilayah selatan, kerutan muncul di wajahnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang dari wilayah selatan benar-benar tidak tahu malu, mereka berencana untuk menyergap orang-orang kita di kolam jiwa surgawi sementara kita memadatkan jiwa surgawi kita dan akan menuai semua manfaatnya sendiri. Untungnya, kakak senior Feng Yun menemukan masalahnya dan menghentikan penyergapan orang-orang wilayah selatan dan menyelamatkan nyawa kita dan semua orang di wilayah utara. Pada saat ini, Fan Ang keluar dan berkata. Setelah itu dia menjelaskan seluruh cerita kepada tetua pertama. Sementara itu, para murid dari berbagai kekuatan yang baru saja keluar dari kolam jiwa surgawi menceritakan kisah yang sama kepada para tetua mereka. Hahaha, bagus, bagus. Feng Yun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak heran elder Fan sangat menyukaimu. Penatua pertama tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil menatap Feng Yun. Pada saat ini, tidak hanya tetua klan penggemar yang melihat Feng Yun, semua ahli dari berbagai kekuatan juga menatap Feng Yun dengan mata ingin tahu. Bagaimana mungkin mereka tidak penasaran, mereka hanya mendengarkan bahwa Feng Yun hampir seorang diri mengalahkan semua orang di wilayah selatan sendirian. Itu adalah prestasi besar. Feng Yun hampir menjadi pahlawan di mata generasi muda wilayah utara. Feng Yun hanya tersenyum ringan. Oke, ayo pergi. Penatua pertama melihat bahwa semua orang melihat ke arah mereka. Dia memutuskan untuk kembali ke klan terlebih dahulu. Saat berikutnya, semua orang melompat ke kapal terbang, terbang menuju klan penggemar. Setelah orang-orang dari klan penggemar pergi, orang-orang dari kekuatan lain juga mulai pergi satu per satu. Setelah hari ini, nama Feng Yun pasti akan menyebar tidak hanya di wilayah utara bahkan di wilayah selatan juga. Setelah perjalanan panjang, Feng Yun dan yang lainnya akhirnya kembali ke Fan Klan. Ketika kapal terbang tiba di klan penggemar, Feng Yun dan yang lainnya melihat bahwa sudah ada banyak orang yang menunggu di lapangan. Fan Jiaying dan yang lainnya datang ke lapangan untuk menyambut Feng Yun dan yang lainnya. Kapal terbang mendarat di tanah, orang-orang melompat keluar dari kapal satu demi satu. Segera 45 termasuk Feng Yun melompat turun dari kapal, mereka segera membungkuh dan memberi hormat dengan hormat kepada Fan Jiaying. Bagus, Jiaying memandang 45 orang itu sambil tersenyum dan mengangguk puas. Selamat kepada semua yang memadatkan jiwa dewa dan mereka yang tidak dapat memadatkan jiwa dewa, Anda tidak perlu berkecil hati. Anda akan memadatkan jiwa dewa Anda pada akhirnya tidak perlu terburu-buru. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia memberi mereka izin untuk pergi. Kalian semua pasti lelah, kalian bisa pergi dan beristirahat. Aku akan menanyakan detailnya dari tetua pertama. Ya, Feng Yun dan yang lainnya mengangguk lalu mereka mulai bergerak. Sebagian besar dari mereka ingin masuk dalam pengasingan untuk mencerna keuntungan dari kolam surgawi dan menerobos alam mendalam surga sesegera mungkin. Menguasai, Feng Yun melihat Singjuan datang ke arahnya, senyum muncul di wajahnya saat dia memanggil perlahan. Bagaimana, apakah Anda mengalami masalah di kolam surgawi? Singjuan tiba di depan Feng Yun dan bertanya dengan lembut. Ya, hanya bertemu sekelompok kecil orang padat, tidak ada yang serius. Tuan, saya punya kejutan untuk Anda, ayo pergi. Saya akan menunjukkannya kepada Anda nanti. Feng Yun menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata sambil tersenyum. Secara alami, Feng Yun berbicara tentang mata air surgawi yang ditemukan di bawah kolam jiwa surgawi. Oh, ayo pindah, jawab Singjuan dengan sedikit minat dan berkata. Dua dari mereka bergerak menuju rumah Fan Singjuan. Beberapa menit kemudian, di dalam rumah. Jadi apa itu? Fan Singjuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Yun tidak mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan botol giyok yang diisi dengan mata air surgawi. Saat botol giyok disegel, Singjuan tidak menemukan aura khusus darinya. Mengetahui, Feng Yun tidak akan mengambil barang biasa. Dia dengan hati-hati mengambil botol dari tangannya dan membukanya perlahan. Tiba-tiba energi misterius tapi agak familiar keluar dari botol. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa botol itu berisi air dari kolam jiwa dewa. Energi yang keluar dari botol itu jauh lebih kuat daripada air kolam jiwa dewa. Pada saat ini, matanya sedikit melebar. Ekspresi terkejut muncul padanya saat dia menatap botol giyok dengan takjub. Apakah ini? Ya, itu adalah mata air surgawi. Saya menemukannya di bawah kolam jiwa dewa. Mata air dewa benar-benar ada di kolam jiwa dewa, tapi itu dijaga oleh binatang roh peringkat surga yang kuat. Itu sebabnya tidak ada yang bisa menemukan sumber air surgawi musim semi sebelumnya. Feng Yun mengangguk dan menjelaskan. Ini benar-benar musim semi surgawi. Singjuan mau tak mau berseru pelan. Dia tidak menyangka Feng Yun benar-benar dapat menemukan mata air suci yang gagal ditemukan oleh ribuan orang. Hem, kamu mengatakan bahwa itu dijaga oleh binatang peringkat surga yang kuat, lalu bagaimana kamu mendapatkannya? Bukankah aku mengatakan jangan menempatkan dirimu dalam bahaya? Mata Fan Singjuan sedikit menyipit dan mulai menegurnya. Melihat wajah marah Singjuan, Feng Yun tidak bisa menahan senyum lembut. Dia terlihat lebih cantik ketika dia marah. Feng Yun mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibirnya. Dengan reaksi cepat Fan Singjuan, dia bisa menghindari serangan mendadaknya tetapi tidak melakukannya. Setelah memberikan ciuman lembut, Feng Yun menarik wajahnya dan berkata dengan senyum tipis, Jangan khawatir tuan. Aku tidak akan mati semudah itu, lagi pula, aku masih belum memakanmu. Fan Singjuan mencubit pinggangnya dengan erat dan berkata, apakah otakmu hanya dipenuhi? Aduh, Feng Yun menjerit kesakitan saat dia mencubit pinggangnya. Meskipun dia memiliki tubuh dao yang kuat, dia masih merasakan sakit. Tetapi sebelum dia bisa mengeluh, bibirnya ditutupi oleh dua bibir lembut Fan Singjuan. Feng Yun terkejut dan bersemangat, ini adalah pertama kalinya Singjuan menciumnya dengan miliknya sendiri. Feng Yun melupakan rasa sakitnya dan segera menanggapi ciumannya, berbeda dari ciuman sebelumnya, ciuman ini tidak lembut tetapi ciuman penuh gairah. Sambil mencium Feng Yun, Singjuan melingkarkan lengannya di lehernya, Feng Yun juga memeluk sosokinya ke dalam pelukannya. Merasakan dua gundukan lembut surgawi di dadanya, dia merasakan darahnya mulai mendidih, tetapi dia segera melampauinya. Mengetahui bahwa dia tidak akan membiarkan dia pergi ke laut. Setelah menciumnya selama beberapa menit, Singjuan akhirnya melepaskan ciumannya, lalu berbisik pelan ke telinganya, bertumbuhlah dengan cepat, little perf. Feng Yun segera mengangguk seperti anak anjing yang patuh. Singjuan menemukan reaksinya lucu, dia tertawa kecil. Setelah memberikan kecupan kecil di pipinya, dia berpisah darinya. Duduk di sofa dengan lurus, dia bertanya dengan serius, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yah, menerobos ke alam mendalam surga adalah prioritas pertamaku. Feng Yun menjawab tanpa ragu-ragu. Hmm, mata air surgawi ini seharusnya cukup bagimu untuk menembus alam mendalam surga. Singjuan mengangguk, lalu dia menggerakkan tangannya untuk mengembalikan botol giok kepadanya. Tetapi Feng Yun tidak mengambil botol itu dan berkata, Tuan, Anda dapat memiliki ini. Saya masih memiliki lebih banyak, cukup bagi saya untuk menembus surga yang dalam dunia. Baik, Singjuan mengangguk. Setelah itu, Singjuan berdiri dari sofa dan berkata, Aku akan menemui saudara perempuanku. Kamu harus istirahat sebentar. Di sisi lain, Fan Jia Ying sedang berkomunikasi dengan tetua pertama. Tetua pertama memberikan ringkasan singkat tentang apa yang terjadi di kolam jiwa surgawi. Dia sudah mendengarkan seluruh cerita dari Fan Ang dan Siulan selama perjalanan. Ketika Fan Jia Ying mendengarkan perbuatan Feng Yun, dia benar-benar terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit iri di hatinya. Saudara perempuannya benar-benar menemukan permata di puncak surga mistik. Tetapi ketika dia memikirkan tentang pengaturan ayahnya, suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Ayahnya sudah mengatur pernikahan Siulan dengan Feng Yun. Di masa depan, dia akan menjadi menantu Fan Clan. Dia senang bahwa dia menemukan anak laki-laki yang luar biasa untuk muridnya. Meskipun dia sedikit kesal karena calon menantu dari Clan Fan adalah murid Singjuan. Tapi tidak masalah jika mereka mengikat bakat yang begitu besar ke dalam Clan Penggemar. Empat hari berlalu, Feng Yun sekali lagi dimarahi oleh tuannya ketika dia mengetahui bahwa Feng Yun tidak. Menceritakan kisah lengkapnya, pada saat ini, dia juga merasa bangga. Feng Yun menghabiskan empat hari sebagian besar bermain dengan tuannya, menggodanya dari waktu ke waktu. Hari ini, Feng Yun akhirnya memasuki ruangan untuk berkultivasi. Feng Yun memasuki tempat kamar dan tidak segera mengkonsumsi mata air surgawi. Sebagai gantinya, dia menyesuaikan kondisi tubuhnya terlebih dahulu lalu mengeluarkan lima botol mata air surgawi dan meletakkannya di depannya. Bagi yang lain, mungkin sebotol mata air surgawi akan cukup untuk menerobos dari alam mendalam surga. Tetapi bagi Feng Yun, jumlah kekuatan yang dia butuhkan jauh lebih banyak daripada yang lain, jadi dia perlu menyiapkan beberapa botol lagi. Bagaimanapun, dia mendapatkan cukup banyak mata air surgawi dari kolam jiwa surgawi. Feng Yun menarik napas dalam-dalam. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia menghabiskan kelima botol air mata air surgawi. Saat mata air surgawi memasuki mulutnya, perasaan menyegarkan dan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi ini dengan cepat diserap oleh lautan jiwa kesadaran dan dantiannya. Gelombang energi seluas laut memelihara otot, daging, organ dalam, dan tulang Feng Yun. Lapisan cahaya putih terpancar dari tubuh Feng Yun. Energi warna-warni terus berubah dan menyatu di dalam dan di luar tubuhnya. Dantiannya mulai terisi dengan energi, dantiannya berkali-kali lebih besar dari seorang kultifator biasa. Ini berarti membutuhkan lebih banyak energi untuk diisi daripada pembudidaya lainnya. Mata air surgawi tidak hanya memungkinkan orang untuk memadatkan jiwa mereka dan memperkuat kekuatan jiwa mereka, tetapi juga meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Jiwa Feng Yun telah mencapai tahap tengah surga mendalam. Sekarang, dengan bantuan mata air surgawi, dia telah menembus belenggu dan mencapai tahap akhir dari alam mendalam surga. Dantian Feng Yun juga telah menyerap sejumlah besar kekuatan mata air surgawi. Feng Yun tenggelam dalam kesenangan kemajuan ini. Dia tidak tahu bahwa waktu terus berjalan. Banyak kekuatan spiritual berkumpul menuju kamarnya. Di dalam dantian Feng Yun, bayangan naga emas yang terbuat dari naga Kim Raung. Bayangan naga emas besar muncul di atas rumah Feng Yun, memperingatkan seluruh klan penggemar. Meskipun merupakan entitas ilusi, bayangan naga emas memancarkan kekuatan naga yang kuat. Anak ini, Fan Xing Juan yang sedang duduk di taman tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika dia melihat bayangan naga emas di langit. Muridnya benar-benar terbaik dalam memberikan kejutan satu demi satu. Arah ini, sepertinya Feng Yun akan menembus alam mendalam surga. Fan Jia Ying melihat ke arah bayangan naga emas dan bergumam pelan dengan takjub. Wow, sungguh naga emas yang perkasa. Siapa ini? Arah itu? Sepertinya tetua Xing Juan tinggal di sana. Tapi tetua Xing Juan tidak memiliki darah naga. Mungkinkah itu Feng Yun? Ya, itu pasti Feng Yun. Dia pasti maju ke Heaven Profound Realm yang menyebabkan fenomena ini. Anggota klan penggemar tercengang dengan kemunculan bayangan naga, tetapi klan penggemar adalah klan kuno dan memiliki warisan yang bertahan lama. Fenomena semacam ini tidak jarang terjadi di dunia ketika seseorang dengan bakat luar biasa maju ke alam yang lebih tinggi, terkadang menciptakan fenomena semacam ini. Semua orang tahu bahwa bakat Feng Yun menantang surga, memiliki garis keturunan naga. Tidak jarang menciptakan beberapa fenomena surgawi ketika dia maju ke alam mendalam surga. Sementara semua orang terpana oleh bayangan naga Feng Yun. Pada saat ini, teriakan nyaring Phoenix muncul dengan bayangan Phoenix merah muncul di langit. Phoenix, dari mana asalnya, hanya ada satu orang dengan garis keturunan Phoenix samar di generasi muda klan kami yaitu Fan. Siulan, Fan Siulan juga menembus alam mendalam surga. Secara kebetulan, keduanya maju ke alam mendalam surga pada saat yang sama. Pada saat ini, bahkan nenek moyang lama dari klan penggemar diperingatkan oleh kemunculan dua binatang suci. Munculnya dua binatang suci ini berarti munculnya dua talenta yang diberkati surga di klan penggemar. Tidak diragukan lagi itu adalah peristiwa yang sangat mengembirakan. Haha, bagus, aku tidak menyangka akan melihat kedatangan dua talenta yang diberkati surga muncul di klan sekali lagi. Orang tua yang sedang duduk di dalam ruangan itu tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat kemunculan dua makhluk suci. Orang tua ini adalah ayah dari Fan Sing Juan. Terakhir kali, Sing Juan dan Jia Ying yang memiliki bakat yang diberkati oleh surga. Tetapi setelah mereka, itu tidak muncul di klan penggemar. Akhirnya, setelah waktu yang lama, bakat lain yang diberkati surga muncul di klan penggemar. Itu dua sekaligus. Kebetulan keduanya adalah murid dari dua gadis. Di langit, naga emas dan finiks merah saling memandang dan meraung. Keduanya adalah binatang surgawi, tidak ada yang mau mundur. Setelah beberapa jam kemudian, dua bayangan binatang suci akhirnya mulai menghilang dari kehampaan. Ini menunjukkan bahwa Feng Yun dan Siulan akan menyelesaikan kemajuan mereka. Namun, pada saat ini pemandangan mengejutkan lainnya muncul di kehampaan. Bayangan hitam besar muncul di langit, tapi itu bukan bayangan makhluk hidup. Itu adalah pedang hitam besar, bayangan pedang hitam besar 100 meter muncul di langit. Jika Feng Yun melihat pedang ini, dia akan segera mengenali bayangan pedang ini. Bayangan pedang hitam memiliki penampilan yang mirip dengan pedang pembunuh surga Feng Yun. Namun, berbeda dari pedang hitam biasa di tangannya, pedang hitam di langit ini memiliki penampilan yang luar biasa dan megah. Itu tampak sangat indah. Saat pedang hitam muncul di kehampaan di atas wilayah klan Fan, sepertinya pedang itu mulai melahap sinar matahari dari kehampaan. Keturunan kegelapan di klan Penggemar, pedang hitam menyebabkan perubahan siang menjadi malam. Tapi itu bukan akhir, tiba-tiba kekuatan pedang menakutkan keluar dari pedang hitam, semua orang merasa seperti berdiri di tengah hujan pedang. Seluruh dunia tampaknya dijejali dengan niat pedang yang menakutkan. Kekuatan pedang yang dilepaskan oleh pedang hitam tidak ada bandingannya dan tidak terbatas apalagi dicampur dengan niat membunuh. Beberapa orang yang berpikiran lemah merasa hidup mereka akan dilahap oleh pedang ini. Di sisi lain, beberapa jenius pedang jatuh ke dalam pencerahan setelah niat pedang dari pedang hitam menyentuh tubuh mereka. Mereka segera duduk dan mulai memahami niat pedang. Kali ini, semua orang di klan Penggemar terkejut. Mereka telah melihat dan mendengar tentang banyak fenomena surgawi, tetapi mereka belum pernah melihat hal semacam ini. Pria tua itu tiba-tiba berdiri, saat berikutnya dia muncul di langit, menatap bayangan pedang hitam besar dengan ekspresi terkejut. Leluhur, pada saat ini, beberapa orang lagi muncul di samping lelaki tua itu, semuanya adalah anggota klan Fan yang sudah lanjut usia. Mereka memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan hormat. Mereka semua terkejut saat melihat pedang hitam itu. Orang tua itu mengangguk ringan kepada mereka tanpa memandang mereka. Pikirannya ditempati oleh pedang hitam. Fan Jiaying juga muncul di langit. Dia melihat sekeliling kegelapan yang tiba-tiba muncul di klan Penggemar. Lalu dia menatap pedang hitam yang menyebabkan semua ini. Ayah, ada apa? Pernahkah kamu melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Fan Jiaying bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Saya belum pernah menemukan fenomena semacam ini yang dapat menyebabkan gerakan sebesar itu. Anak ini lebih mengesankan daripada yang saya kira. Mem, tidak perlu menanyakan tentang pedang hitam. Anggap saja itu tidak pernah muncul. Tidak perlu menarik perhatian yang tidak diinginkan. Orang tua itu berkata dengan nada tegas saat dia memberi perintah. Fan Jiaying dan yang lainnya mengangguk dengan hormat. Jiaying, kita harus merawatnya dengan baik. Bicaralah dengan saudara perempuanmu tentang pengaturan pernikahan Feng Yun dan Siulan. Kita harus mengikatnya ke klan kita tetapi jangan memberikan tekanan yang tidak perlu padanya. Itu hanya akan mengecewakannya. Pria tua itu berkata dengan ringan. Jangan khawatir ayah, saya sudah berbicara dengan saudara perempuan saya. Saya rasa tidak akan ada masalah. Fan Jiaying menjawab perlahan. Tapi aku belum berbicara dengan Siulan. Aku akan berbicara dengan Siulan dulu sebelum mengatur pernikahannya. Fan Jiaying melanjutkan. Fan Jiaying memperlakukan Siulan sebagai putrinya. Dia tidak akan memperbaiki pernikahannya tanpa mengetahui pendapatnya. Pedang hitam itu tidak muncul untuk waktu yang lama. Setelah setengah jam, pedang itu mulai menghilang. Sinar matahari sekali lagi mulai menyinari klan penggemar. Beberapa menit kemudian, semuanya kembali normal. Beberapa orang yang memahami maksud pedang merasa sedikit kecewa ketika mereka melihat bahwa hitam menghilang bersama dengan kekuatan pedangnya. Hanya dalam setengah jam, pemahaman pedang mereka menjadi lebih baik. Mereka memperoleh cukup banyak kali ini. Itu semua berkat pedang hitam. Pada saat ini, Feng Yun tenggelam dalam kultifasi. Dia sudah menghonsumsi 10 botol mata air surgawi. Dia pikir 5 botol akan cukup tetapi pada akhirnya, dia membutuhkan 5 botol lagi. Itu semua disebabkan oleh pedang pembunuh surgawi. Pedang pembunuh surga didantiannya tampaknya tertarik oleh energi mata air surgawi. Energi senilai 5 botol dikonsumsi oleh pedang Heaven Slayer. Untungnya itu tidak mengkonsumsi terlalu banyak energi. Sebaliknya, semua mata air surgawi Feng Yun akan dimakan oleh pedang ini. Setelah 2 hari kemudian, Feng Yun akhirnya terbangun dari kultifasinya. Dia menerobos alam mendalam surga. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat secara instan. Pada saat ini, dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan rata-rata penggarap alam mendalam surga dengan satu tangan. Bahkan jika dia bertemu dengan binatang roh yang kuat sebagai binatang roh ikan ular bermutasi dari kolam jiwa dewa, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Mari kita lihat apa yang berubah pada pedang pembunuh surgawi. Feng Yun berkata dalam benaknya saat dia mengeluarkan pedang hitam untuk memeriksanya. Heaven Slayer Sword menyerap banyak energi kali ini, dia ingin melihat apakah ada perubahan. Ketika dia mengeluarkan pedang hitam itu, itu masih terlihat sama tanpa banyak perbedaan tetapi ketika Feng Yun melihat pedang itu dari dekat, dia menemukan beberapa garis merah samar pada pedang yang tidak ada sebelumnya. Feng Yun juga merasakan bahwa level pedang meningkat dari sebelumnya. Itu tidak ditingkatkan ke senjata peringkat surgawi tingkat rendah yang sama dengan peringkat sebagai tombak naga emas. Bagus, Feng Yun mengangguk puas, itu akan memberinya dorongan lain dalam kekuatannya. Selain itu Feng Yun menemukan bahwa kinaganya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memeriksa semua yang dia peroleh dengan kemajuannya, Feng Yun akhirnya berjalan keluar dari ruangan, menghirup udara segar dengan rakus. Selamat telah menjadi pembudidaya alam mendalam surga. Pada saat ini, Fan Xinjuan muncul di depannya. Dia dengan hati-hati memeriksa kultifasi Feng Yun, melihat tidak ada masalah dengan kemajuannya, dia tersenyum tipis dan berkata, Terima kasih Tuan, Feng Yun menjawab perlahan sambil meregangkan tubuhnya dengan ringan. Kamu tahu, kamu telah menciptakan insiden besar lainnya. Hem, ada apa? Feng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Fan Xinjuan tersenyum lalu mulai menceritakan kisah fenomena surgawi. Ketika dia mendengarnya, dia juga tercengang. Feng Yun sendiri juga tidak mengharapkan ini. Kamu telah mencapai alam mendalam surga, apa yang kamu rencanakan sekarang? Fan Xinjuan bertanya pada Feng Yun yang sedang berbaring di pangkuannya. Yah, aku akan pergi ke Divine Phoenix Empire untuk menemukan seseorang setelah itu aku memiliki dua masalah penting lainnya untuk ditangani. Kurasa aku akan keluar sebentar. Feng Yun menjawab perlahan. Fan Xinjuan menganggup dan bertanya, Kapan kamu berencana pergi? Lebih cepat lebih baik. Oke, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ini tentang teknik yang saya berikan kepada Anda. Ini adalah teknik warisan dari klan penggemar, tidak boleh menyebar keluar. Saya pada dasarnya melanggar aturan besi klan penggemar dengan mengajarkan teknik ini padamu. Tapi jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Aku sudah menanganinya. Fan Xinjuan berkata dengan ringan. Feng Yun terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tuannya dengan rasa terima kasih di dalam hatinya. Dia bahkan melanggar aturan klan untuknya. Pada saat ini, Feng Yun memperhatikan bahwa Fan Xinjuan masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba instingnya memberi peringatan. Jika dia sudah menangani masalah ini, dia tidak akan memberi tahunya sekarang. Ada yang tidak beres. Tetapi beberapa anggota yang lebih tua tidak senang dengan keputusan saya. Ayah saya tidak ingin ada gesekan dalam keluarga. Jadi dia mengusulkan solusi. Selama Anda bergabung dengan klan penggemar, tidak akan menjadi masalah jika Anda mempelajari teknik rahasia. Jika tidak, Anda harus membuang teknik rahasia klan Fan, sembilan langkah surga. Ini adalah hukuman paling ringan. Jika itu orang lain, hukumannya tidak akan sesederhana Anda. Feng Yun mendengarkan kata-katanya dengan tenang. Dia tidak menganggapnya tidak masuk akal. Dia sudah berlatih sembilan langkah surga, mengalami sendiri kekuatannya. Tidak diragukan lagi itu adalah teknik paling kuat dan mendominasi yang dialati setelah seni pedang sembilan surga. Meskipun teknik rahasia sembilan langkah surga benar-benar menakjubkan, itu sudah cukup untuk mengikatnya. Feng Yun sudah berpikir untuk membangun kekuatannya sendiri di benua timur. Dia tidak pernah berniat untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Bergabung dengan klan keluarga jauh berbeda dari bergabung dengan sekte. Jika dia bergabung dengan klan penggemar, dia akan menjadi anggota tetap dari klan penggemar. Bergabunglah dengan klan penggemar, Tuan, sepertinya saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak punya keinginan untuk bergabung dengan klan manapun. Saya bersedia membuang teknik rahasia klan penggemar. Feng Yun berkata dengan nada serius. Ekspresinya tenang tanpa tanda-tanda kengganan. Fan Xinjuan sedikit terkejut dengan reaksi tenangnya. Dia tertawa kecil dan berkata, He he, jangan khawatir, saya tidak meminta Anda untuk mengubah nama keluarga Anda. Ada cara lain untuk bergabung dengan keluarga. Cara lain, Feng Yun tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran. Apalagi, itu pernikahan. Selama kamu menjadi menantu dari klan penggemar, kamu akan menjadi anggota keluarga. Pernikahan, hebat, aku siap menikahi tuanku kapan saja. Kapan pernikahan kita, Tuan? Feng Yun tertawa dan berkata, Fan Xinjuan tidak bisa tidak memutar matanya ke arahnya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia mencubit pipinya dengan erat dan berkata, Idiot, siapa yang menikahimu? Apakah kamu ingin membuat lelucon tentang tuanmu di dunia? Hem, aku akan menghajar orang itu jika dia berani memfitnah calon istriku. Feng Yun mendengus dingin. Lalu siapa itu? Apakah itu Bibi Ji Aying? Pikirkanlah, dia masih lajang. Dia baik, aku tidak keberatan menikahinya. Feng Yun tersenyum ringan dan berkata dengan bercanda. Fan Xinjuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Muridnya benar-benar melanggar hukum dan cabul. Kakakku mendengar ini, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu kalau begitu. Fan Xinjuan terkekeh, lalu nadanya menjadi serius. Oke, berhenti bercanda sekarang. Ayo serius, ini Siulan. Dia akan menjadi istrimu. Ayah dan adikku ingin mengatur pernikahanmu dengan Siulan. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Aku rasa dia akan menjadi pasangan yang cocok untukmu. Fan Xinjuan berkata perlahan. Siulan, alis Feng Yun sedikit berkerut ketika dia mendengar namanya. Sosok Siulan yang tegap muncul di benaknya. Tapi aku hampir tidak mengenalnya. Kami tidak banyak berbicara satu sama lain. Feng Yun berkata dan melanjutkan, Lagi pula, aku sudah punya beberapa istri. Pada saat ini, Feng Yun tidak bisa tidak mengingat pernikahan pertamanya dengan Putri Goklan. Tapi kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, dia dipaksa kali ini. Jangan khawatir, aku sudah menyebutkannya. Itu tidak akan menjadi masalah. Bakatmu sangat berharga, kata Fan Xinjuan. Oke, tapi bagaimana dengan Siulan? Apakah dia mau menikah denganku? Feng Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, terserah dia. Kakaku tidak akan memaksa. Kakaku akan mengatur hanya jika Siulan bersedia. Kata Fan Xinjuan, sementara Feng Yun dan Fan Xinjuan sedang mengobrol, Jia Ying juga berbicara dengan Siulan. Siulan juga keluar dari pengasingan beberapa waktu lalu. Setelah maju ke Heaven Profound Realm, auranya menjadi jauh lebih mendominasi. Di masa lalu, Siulan telah bertemu secara kebetulan, dia mendapatkan esensi darah dari Phoenix Merah di Rune Kuno. Setelah menyerap darah Phoenix Merah, dia mendapatkan garis keturunan Phoenix yang samar. Meskipun garis keturunannya tidak sekuat Feng Yun karena jumlah darah yang diserapnya lebih sedikit daripada Feng Yun yang menyerap secara harfiah bermandikan darah naga. Tapi itu masih memberinya banyak manfaat. Bagaimana menurutmu, Feng Yun adalah pemuda yang luar biasa dan dengan bakatnya yang tak tertandingi, dia adalah pilihan yang sangat baik untukmu. Dia memiliki darah naga sementara kamu memiliki Phoenix. Kamu adalah pasangan yang sempurna untuk satu sama lain. Jia Ying berkata dengan tenang kepada Siulan yang duduk di depannya. Alis Jia Ying sedikit berkerut saat dia berpikir. Setelah dikalahkan oleh Feng Yun sebelumnya, dia sudah menetapkannya sebagai targetnya. Baru saja, Jia Ying memberitahunya tentang fenomena surgawi yang diciptakan oleh terobosan Feng Yun. Dia tidak bisa tidak kagum. Dia harus mengakui bahwa bakat Feng Yun benar-benar sangat menantang. Tapi itu tidak membuatnya putus asa, malah membuatnya semakin tertarik padanya. Siulan adalah gadis yang bangga, memiliki darah Divine Beast Phoenix di tubuhnya. Dia memiliki karakter pantang menyerah, tidak pernah mendapatkan kemunduran dalam hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan oleh seseorang dari generasinya. Selanjutnya, Feng Yun telah melampaui dia lebih dari satu kali. Dia bersumpah untuk mengejar Feng Yun sampai dia mengalahkannya. Ada pun pernikahan, dia tidak berpikir itu akan mempengaruhi pikirannya bahkan setelah dia menjadi istrinya, tekadnya tidak akan berubah. Dan dia juga berpikir bahwa Feng Yun jauh lebih baik daripada yang lain. Dia memiliki semua kualitas yang ingin dilihat seorang gadis muda dalam diri suaminya. Tuan, saya akan mengikuti instruksi Anda. Tapi pertama-tama, saya ingin mengadakan pertandingan ulang melawannya. Saya akan menikah hanya jika dia mengalahkan saya. Siulan berkata dengan tenang. Dia sedang memikirkan pertandingan ulang setelah mencapai Heaven Profound Realm. Bagus, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Jia Ying tersenyum ringan dan berkata. Ketika Feng Yun mendengar ini, dia terkejut lagi. Sungguh gadis yang aneh. Feng Yun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia tidak menyangka Siulan akan langsung setuju. Dia pikir dia akan datang untuk bertemu untuk mengenalnya lebih baik. Dan dia bahkan mengusulkan taruhan yang aneh. Apakah dia yakin bahwa dia bisa mengalahkannya setelah menjadi pembudidaya alam mendalam surga? Feng Yun tidak banyak berpikir. Dia hanya ingin mengurangi beban dari pundak tuannya. Keesokan harinya, Feng Yun dan Xing Juan tiba di tempat terbuka yang jauh dari kediaman klan penggemar. Feng Yun datang ke sini untuk melawan Siulan. Kekuatan seorang pembudidaya alam mendalam surga sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Pertarungan di dalam klan penggemar akan membuat gangguan besar. Banyak orang yang keluar dari kolam jiwa surgawi sedang berkultivasi dalam pengasingan, mencoba menerobos alam mendalam surga akhir-akhir ini. Gangguan itu tidak akan baik untuk latihan mereka. Jia Ying dan Siulan juga tiba pada saat yang sama. Selain dua orang ini, seorang lelaki tua juga datang. Ini adalah pertama kalinya melihat lelaki tua ini. Ketika mata Feng Yun bertemu dengan lelaki tua itu, dia merasakan sensasi yang kuat di benaknya. Siapa ini? Feng Yun menjadi penasaran. Dia merasa orang tua ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari tuannya. Fan Nianzu balas menatap Feng Yun dengan penuh minat. Setelah menatap sebentar dia mengangguk puas. Bukan anak nakal memang, Feng Yun, ini ayahku. Pada saat ini, Fan Singjuan akhirnya memperkenalkan orang tua itu kepada Feng Yun. Feng Yun terkejut tetapi langsung pulih. Dia segera membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Junior Yun menyapa Grandmaster bela diri. Terima kasih telah menonton!